selamat pagi Kami ucapkan selamat datang, selamat pagi kepada seluruh hadirin Bapak Ibu Tamu Undangan yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Dr. Wawan Mas'udi SIP-MPA yang kami hormati Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Dr. Rajim SIP-MSI yang kami hormati Ketua Program Doktoral Prof. Y. Anunung Prayarto M.A.Ph.D yang kami hormati Ketua Program Magister Dr. Rahayu SIP-MSI yang kami hormati Ketua Program Sarjana Nyarwi Ahmad Ph.D yang kami hormati Segenap Jajaran Kamprodi dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada dan seluruh Indonesia dan yang kami hormati seluruh hadirin Tamu Undangan dan peserta GSSC 2021 graduate student symposium on communication science 2021 yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada senang sekali saya hari-hari pertama selaku master of ceremony pada kegiatan diskusi paralel pada hari ini dapat menyapa hadirin semua apa kabar? semoga dalam keadaan sehat dan bahagia dan tentunya semoga semangat ya Bapak Ibu sekalian baik, setelah hari Kamis kemarin kita mengikuti seminar yang menghadirkan berbagai pembicara yang luar biasa maka pada hari ini kita sudah memasuki hari kedua sesi diskusi paralel di mana akan ada lima ruang diskusi dari subtopik yang berisikan para presenter yang telah mengirimkan paper dan nantinya akan dipandu oleh moderator di setiap ruangnya Bapak Ibu dan peserta sekalian kegiatan kita pada pagi hari ini dapat terselenggara atas kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi atau ASPICOM Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JBLID dan kami ucapkan terima kasih kepada Jurnal Partner antara lain ada Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia dari Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM Jurnal Komunikasi Indonesia Universitas Indonesia Jurnal Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Indonesia Jurnal Interaksi dari Universitas Diponegoro dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh media partner kita Radio Istakalisa, Suara Gama FM, Jogja Family Radio, dan Kagama.co Baik, sebelum kita memulai sesi diskusi paralel kita pada hari ini akan kami bacakan terlebih dahulu untuk peraturan Yang pertama, sesi paralel akan dipimpin oleh moderator Selanjutnya, peserta wajib masuk ke room meeting sesuai jadwal 15 menit sebelum sesi paralel dimulai Yang ketiga, setiap presenter diberi waktu 7 menit untuk melakukan presentasi Berikutnya, presenter berjumlah satu dan merupakan perwakilan dari penulis karya Presentasi dapat menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Materi presentasi terdiri kurang lebih 10 hingga 15 slide atau dapat menyesuaikan waktu presentasi Presenter diharapkan menyiapkan materi presentasi Sesi tanya jawab dilakukan setelah semua presenter melaksanakan presentasi Sesi tanya jawab akan dilaksanakan selama 15 menit Penanya dapat menggunakan fitur raise hand dan diperbolehkan mengaktifkan mikrofon setelah diizinkan oleh moderator atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat room dengan format nama lengkap underscore instansi underscore pertanyaan Dan kami informasikan kepada seluruh presenter Jadi mohon untuk mengubah format nama menjadi kode ruang underscore nama underscore nama instansi Seperti contoh 02 underscore ainun underscore UGM Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa pada sore ini setelah kegiatan call for paper akan ada kegiatan awarding paper terbaik dan closing ceremony agenda GSSJ 2021 Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu para presenter, para hadirin tanpa undangan sore hari nanti bisa hadir Baik, hadirin yang kami hormati pada sesi diskusi Di paralel pagi hari ini Yang pertama kita akan terdiri dari dua subtopik yakni komunikasi politik dan komunikasi strategis Dalam diskusi paralel komunikasi politik Ini akan dipandu oleh Wisnu Parasetia Utomo SIPMA Sebagai moderator Kami sapa terlebih dahulu kepada Mas Wisnu Selamat pagi Mas Wisnu Sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini Ya, selamat pagi Mas Haryah Selamat pagi teman-teman peserta simposium Siap, Mas Wisnu Mohon izin untuk membacakan CV-nya Mas Wisnu ya Siap, siap Jadi akrab disapa dengan Mas Wisnu Merupakan dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada Dan S2 di School of Media and Communication University of Leeds, Inggris Menulis buku suara pers Suara siapa pada tahun 2016 Dan pers mahasiswa melawan komersialisasi pendidikan Di tahun 2013 Yang diangkat dari skripsinya Luar biasa, keren banget nih ya Dan Mas Wisnu juga menerjemahkan Buku kuasa media di Indonesia Kaum oligarki Warga dan revolusi digital di tahun 2018 Dan identitas tuntutan atas martabat dan politik kebencian Di tahun 2020 Serta menyunting buku Orde Media Kajian televisi dan media di Indonesia Pasca Orde Baru di tahun 2015 Dan selain menulis buku Dan mengajar Ternyata kesibukan Mas Wisnu juga Mengelola media yang sekarang lagi populer Yakni media podcast Ya Mas Wisnu ya Dimana podcastnya Mas Wisnu ini Membahas seputar isu media dan jurnalisme Jadi gak jauh-jauh dari darahnya Mas Wisnu juga nih ya Media dan jurnalisme Dan minat kajiannya Mas Wisnu ini adalah Jurnalisme, literasi digital, dan komunikasi politik Dan tentunya untuk para peserta Nanti yang berada di subtopik komunikasi politik Nanti akan dipandu oleh Mas Wisnu Persetia Utomo Terima kasih Mas Wisnu sudah hadir pada pagi hari ini Dan berikutnya untuk diskusi paralel komunikasi strategis Akan dipandu oleh Syaifa Tania SIPMA Kita sahabat terlebih dahulu Selamat pagi Selamat pagi Mbak Tania Selamat pagi Mas Ritki Dan selamat pagi semuanya Luar biasa Cerah sekali dan Tampak sempat ya Mbak Tania hari ini Tentu, harus bersemangat Untuk DSS-nya 2021 pasti bersemangat dong Iya, nanti bakal memimpin dan pemoderatori Untuk diskusi paralel komunikasi strategis Baik, akan kita bacakan terlebih dahulu Kurikulum Vite dari Mbak Tania Jadi, Syaifa Tania SIPMA Akrab disapa dengan Mbak Tania Merupakan dosen di Departemen Ilmu Komunikasi UGM Pendidikan terakhir yang ditempuhnya adalah Magister Ilmu Komunikasi Divisi Paul Universitas Gajah Mada Dan bidang keahliannya Mencakup periklanan, kehumasan, media digital Dan Mbak Tania dapat dihubungi lebih lanjut Melalui surel syaifa.tania.ugm.ac.id Dan ini ada riwayat penelitian beliau Dari tahun 2018 hingga 2020 Bahkan luar biasa Sudah terbit di berbagai jurnal Dan ini juga ada riwayat pengabdian kepada masyarakat Luar biasa Terima kasih Mbak Syaifa Tania sudah hadir Terima kasih Bertugas dan semangat Baik, selanjutnya Kepada Bapak Ibu Hadirin presenter tamu undangan Selanjutnya kami persilahkan langsung Untuk bisa memasuki breakout room Kepada seluruh hadirin peserta Moderator tamu undangan Pulver paper Untuk bisa memasuki breakout room Yang sudah disediakan dan sudah dibagikan Nah untuk lokasi breakout room Dari sisi layar Bapak Ibu Terdapat di sebelah tombol record Dan silahkan memilih ruangan yang ada Sesuai dengan pembagian dan peminatan Terhadap ruang diskusi Kami persilahkan Selamat pagi Teman-teman peserta Simposium GSEC 2021 Semoga suara saya bisa kedengeran Lebih jelas ya teman-teman Sebentar Oke sambil kita menunggu Peserta yang lain Saya enggak tahu apakah semua sudah hadir di sini Semoga sudah ya Karena Alokasi waktu kita untuk Sesi paralel pertama ini terbatas Jadi mungkin saya enggak akan terlalu lama Saya hanya ingin meng-highlight beberapa Hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pembawa acara begitu Yang pertama dan yang paling utama Saya kira nanti teman-teman presenter Diberi waktu hanya 7 menit Untuk presentasi begitu Jadi saya berharap teman-teman bisa Lebih efektif untuk menyampaikan Materi paparannya begitu Jadi nanti waktu tidak terbuang lama begitu Kemudian yang kedua Sesi tanya jawab Akan kita lakukan di akhir acara Setelah semua presenter melakukan presentasi Dan alokasi waktu untuk sesi tanya jawab Ada sekitar 15 sampai 20 menit Jadi karena alokasi waktu untuk tanya jawab Juga terbatas Kalau teman-teman peserta yang menyimak sesi kali ini Ada pertanyaan Silahkan langsung nanti bisa diajukan lebih dulu di kolom chat Yang nanti akan direspon oleh presenter Di akhir setelah semua presenter Menyampaikan presentasinya begitu ya Lewat chatbox dengan menyebutkan nama Kemudian instansi dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa Nah nanti dari panitia juga akan ada timekeeper Yang akan mengelola waktu Yang juga saya kira akan mengingatkan Kalau teman-teman nanti sudah waktunya lebih Begitu ya melebihi Jadi saya berharap karena lagi-lagi waktu kita terbatas Hanya 7 menit Teman-teman bisa memanfaatkan Waktu presentasinya semaksimal mungkin Dan se-efektif mungkin begitu Nah di sesi paralel pagi ini Tema besarnya ada di komunikasi politik Tetapi itu hanya satu payung Karena saya melihat dari membaca Dari abstrak teman-teman Sebenarnya ada banyak isu yang Tidak hanya berkaitan dengan komunikasi politik Begitu ya Ada komunikasi publik Juga terkait dengan misinformasi kesehatan Jadi saya kira di sesi ini Kita akan mendiskusikan banyak isu yang menarik Saya kira paniknya juga sudah memberikan rundown Ke teman-teman Jadi nanti yang pertama ada Oni Dwi Arianto SSMikom Dari Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Berawijaya Apakah sudah hadir di ruangan ini? Sudah mas, siap Oke siap mas Oni Oke Kemudian yang kedua ada Tri Kurnia Reful Andina Apakah sudah hadir? Sudah mas Oke siap Yang presenter ketiga adalah Rani Prita Prabowo Angu Hadir Hadir mas Fisino Kemudian yang keempat ada Abdul Aziz ya Dari Kementerian Keuangan Apakah sudah hadir? Sudah mas Fisino Oke siap Kemudian yang kelima ada Raden Arvitia Mutwara Lokita Apakah sudah hadir? Sudah hadir mas Fisino Oke mantap Sudah hadir semua ya Berarti teman-teman Oke Saya kira begitu ya Teman-teman Aturan sesi kita hari ini Saya berharap kita bisa efektif Dan bisa mendapatkan Bertukar pikiran gitu Untuk mendiskusikan banyak hal Terkait penelitian atau paper Yang teman-teman tulis hari ini ya Yang isunya luas dari Tadi dari komunikasi politik Sampai juga ada yang menarik Tentang Perempuan dalam gerakan terorisme Di Indonesia saya kira Nah Saya akan langsung saja Memberikan kesempatan pertama Untuk Mas Oni Dwi Arianto Dari Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Bera Widjaya Yang akan mempresentasikan Papernya tentang Komunikasi Nothing Jokowi Kepada Mas Oni Waktu 7 menit akan dimulai Dari ketika Anda mulai Melakukan presentasi Saya persilahkan Untuk Mas Oni Baik Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas kesempatannya Karena waktu yang singkat Saya agak cepat Jadi saya menulis tentang Komunikasi Nothing Jokowi Ini adalah Jadi komunikasi itu Perlu kejujuran Kepercayaan Dari audiens Jadi ucapan harus Sama dengan action Kalau ingin dihargai Kalau dia tidak Sama dengan action Tindakan implementatif Maka itu menjadi Nothing Sepi, substansi, dan makna Ini terkait juga dengan Rhetorikaranya Aristoteles Terkait dengan ethos Yang kalau dalam Rhetorikar modern Disebut sebagai Perlu keordinasi Jadi latar belakangnya Ada beberapa kritik Yang baru-baru ini Dan sebelumnya juga Sebenarnya juga banyak Saya highlight yang Yang terbaru Jokowi The king of lip service Kemudian itu dari MUI Dari KMUGM Jokowi Juara Jokowi Juara Umum lomba Ketidaksuaian omongan Dan kenyataan Kemudian yang berbaru Yang cuma tiba Adalah mural Yang mirip Jokowi Nah Untuk penelitian ini Saya menggunakan Political discourse analysis Ini adalah anak Dari critical discourse analysis Yang memfokus Pada teks dan konteks Sebaik politik Sejarah kekuasaan Dan ideologi Atex yang akan saya teliti Ini adalah Jokowi Yang memperbolehkan DEMO Saat perlantikan Presiden Beli Kedua Kemudian Tentang revisi Undang-Undang KPK Kemudian Jokowi Yang minta dikritik Kemudian terkait Dengan tes Wawasan kebangsaan Untuk pegawai KPK Nah semua komunikasi Nothings ini Akan terkait Dengan fakta Pasjatek Dan konteksnya Untuk teks komunikasi Nothings Jokowi Ini Ada Beberapa pemerintahan Saat Dua saja Dari kompas.com Dan TIRKOID Beliau menyampaikan bahwa Terkait dengan demo ini Namanya demo Dijamin konstitusi Namanya demo Dijamin konstitusi Kalau terkait dengan larangan Hanya ke Kapolri Itu adalah Teks yang muncul Dari Jokowi Ini Kemudian Ada teks Yang tidak setuju RUU KPK Yang melemahkan Saya tidak setuju Terhadap beberapa Substansi RUU Inisiatif DPR ini Yang berpotensi Mengurangi Keefektifan Tugas KPK Misalnya Harus izin Pengadilan Kemudian Penyidik KPK Harus berasal dari Unsur Aparatur Sipir Negara Kemudian Pertimbangan Menerbitkan Perku Terkait RUU KPK Jadi ini masih terkait Dengan dinamika RUU KPK Jadi sempat ada Demo besar Kemudian Jokowi Mengundang Beberapa Akar Beberapa Tokoh Dan kemudian Ada teks Yang muncul Berkaitan dengan Undang-Undang KPK Yang sudah disahkan oleh DPR Banyak sekali masukan Yang diberikan kepada kita Terutamanya Masukan itu Berupa Perku Tentu saja Ini kami hitung Kalkulasi Dan nanti setelah itu Akan kami Putuskan Dan seterusnya Kemudian Jokowi minta Dikritik Masyarakat harus Lebih aktif Menyampaikan kritik Masyarakat Harus Ini ya Ada Potensi Malan eksperatif Dan pelayan publik Harus Ditingkatkan Untuk perbaikan Kemudian Hasil tes wawancara Kebangsaan Jangan Dijadikan alasan Pemberhentian BKW KPK Kalau dianggap ada Kekurangan Jangan berpendapat Masih ada Peluang Untuk memperbaiki Lewat pendidikan Kedinasan Dan Jokowi Juga menyatakan Setuju Terhadap Uji materi MK Yang intinya Adalah Bahwa alih status BKW KPK Tidak boleh merugikan BKW KPK itu sendiri Kemudian ada Fakta pasca Komunikasi Nothing Jokowi Jadi ternyata Setelah ada Tekst-tekst Yang Yang disampaikan Oleh Jokowi Ada kenyataannya Demo Penantikan Presiden Dilarang oleh Polri Kemudian Pengkritik Juga banyak Dipermasalahkan Perpu Tidak terbit Kemudian RUU Menjadi Undang-Undang KPK Karena tidak Ditandatangani Itu 30 hari Setelah itu Menjadi Undang-Undang KPK Kemudian Alex Marmata Menyatakan Bahwa yang Tidak lolos KWK Akan diperhentikan Konteks Komunikasi Nothing Jokowi Ini adalah Jadi Dalam Konteks Oligarki Elite Politik Jokowi Mulai dari Solo Itu kan Disokong BDIB Jakarta BDIB Gerindra Kemudian Bisa kita Lihat pada Saat Periode Pertama Sebenarnya Awalnya Bagus Ada Screening KPK Untuk Menentukan Mana yang Bisa masuk Dan mana yang Tidak Sempat ada Beberapa yang Terlempar Tapi Kemudian Ternyata Tetap 16 Menteri Menjadi Wakil Partai Kemudian Disitu Juga disebutkan Tidak boleh Rangkap Jabatan Tapi Pada Akhir Periode Itu Airlang Gahar Tarto Itu Yang pada Saat Jadi Menteri Itu Tidak Dimundurkan Saat Beliau Menjadi Ketua Kulkar Kemudian Pada Periode Kedua Tidak Ada lagi Screening KPK Rangkap Jabatan Diperbolehkan Jadi Disitu Ada Tiga Ketua Masuk Kabinet Jadi Airlang Gahar Tarto Prabowo Subianto Dan Ini Dari P3 Kemudian Ada Banyak Wakil Menteri Kemudian Ada Komisaris BUMN Dan Seterusnya Yang Sempat Rame Juga Abdisleng Dan Seterusnya Itu Banyak Sekali Yang Dimasukkan Menjadi Komisaris Terutama Nah Kemudian Kemudian Dalam Konteks Konglomerasi Media Di awal Kemunculannya Jokowi Sudah Disopong Oleh Metro TV Jadi Ada Penelitian Dari Australia Itu Yang Menyatakan Bahwa Kaniken Dari Metro TV Itu Dipasang Di sana Selama Dua Minggu Di Solo Untuk Liputan Terus Menurut Tentang Jokowi Dan Itu Berhasil Memblow up Itu Dan Kemudian Jokowi Akhirnya Bisa Terus Ke Jakarta Dengan Apa Slogan-slogan Yang Menarik Masyarakat Mulai Dari Mobil Itu Mobil SMK Dan Ada Kasus Yang Menarik Juga Pada Saat Menjelang Pilpres 2019 Atau Pas Jadi Hari Tanu Itu Pada Saat Kasus Ada Dua Kasus Kasus Mobil 88 Dan Penghinaan Terhadap Ini Di Kejaksaan Itu Terus Dikejar Tapi Begitu Beliau Menyampaikan Mendukung Jokowi Maka Itu Akan Hilang Jadi Tidak Disidik Lagi Tidak Di Permasalahkan Lagi Kemudian Yang Menarik Juga Bahwa Jokowi Banyak Sekali Mohon maaf Karena Waktunya Sudah Habis Mungkin Bisa Segera Disimpulkan Mungkin Mas Jadi Kesimpulannya Komunikasi Nothing Jokowi Itu Berbicara Materi Berhubungan Dengan Nilai Fundamental Demokrasi Yang Pertama Yang Kedua Penguatan Lembaga Pemberatan Korupsi Itu Akan Selalu Menjadi Komunikasi Nothing Rasionalisasinya Karena Memang Jokowi Masuk Dalam Lingkaran Oligarki Politik Dan Konglomerasi Media Sehingga Front stage Itu Terlihat Membela Itu Tetapi Tidak Itu Intinya Terima kasih Oke Terima kasih Mas Oni Menarik Sekali Saya kira Karena Waktu Terbatas Saya kira Apa yang Dijelaskan Mas Oni Tentang Komunikasi Nothing Dengan Tadi Menderetkan Berbagai Peristiwa Dan Kebijakan Dan Pernyataan Yang Disampaikan Presiden Jokowi Menarik Untuk Die Elaborasi Lebih Jauh Nanti Mungkin Teman Teman Kalau Ada Pertanyaan Kepada Mas Oni Untuk Menggali Lebih Jauh Mengelaborasi Apa yang Tadi Beliau Presentasikan Saya Persilahkan Bisa Menulis Di Kolom Chat Atau Nanti Kalau Mau Open Mix Di Akhir Setelah Semua Presentasi Begitu Nah Saya Akan Langsung Ke Presenter Yang Kedua Ada Tri Kurnia Reful Andina Sudah Hadir Tadi Yang Akan Mempresentasikan Papernya Tentang Media Digital Dan Keterlibatan Perempuan Dalam Gerakan Terorismo Di Indonesia Gerilya Perempuan Partisan Islamic State Di Ruang Digital Saya kira Ini isu Yang Menarik Begitu Saya Persilahkan Langsung Kepada Mbak Tri Kurnia Nanti Waktu 7 Menit Akan Dimulai Ketika Anda Mulai Presentasi Saya Persilahkan Terima kasih Mas Wisnu Selamat Kenal Juga Untuk Teman Teman Hari Ini Saya Ingin Mempresentasikan Soal Media Digital Dan Keterlibatan Perempuan Dalam Gerakan Terorisme Di Indonesia Oke Jadi Sebelum Kita Beranjak Lebih Jauh Mungkin Kita Bisa Tahu Terorisme Itu Adalah Kekerasan Ancaman Kemudian Bisa Jadi Propaganda Yang Kemudian Dilakukan Oleh Kelompok Terentu Dan Biasanya Mereka Berorientasi Pada Politik Atau Agama Atau Ideologi Tentu Nah Apa Kaitannya Media Digital Dengan Terorisme Jadi Memang Media Digital Ini Merupakan Aset Bagi Teroris Karena Memang Core Activity Dari Teroris Sendiri Itu Adalah Komunikasi Karena Mereka Beraktifitas Semunyi Semunyi Dan Tidak Bisa Kemudian Beraktifitas Di permukaan Maka Komunikasi Ini Sangat Penting Bagi Mereka Untuk Berkoordinasi Kemudian Melakukan Perencanaan Dan Sebagainya Oke Jadi Ini Menarik Misra Mengatakan Terorisme Ibarat Komunikasi Simbolik Seperti Itu Dia Mengatakan Terorisme Terdiri Dari Empat Formula Komunikasi Yang Pertama Penyampaian Informasi Pesan Audiens Kemudian Timbal Balik Atau Respon Jadi Timbal Balik Atau Respon Ini Sangat Erat Kaitannya Dengan Media Kontemporer Saat Ini Karena Memang Media Saat Ini Semakin Interaktif Dan Bisa Memungkinkan Para Teroris Untuk Tahu Respon Masyarakat Itu Seperti Apa Dan Sebetulnya Respon Ini Juga Digunakan Oleh Para Teroris Untuk Menyusun Lagi Memperluas Lagi Pengaruh Oke Ini Sedikit Gambaran Jadi Beberapa Sekular Sudah Mendefinisikan Sebetulnya Aktivitas Terorisme Di Ruang Digital Itu Apa Saja Dan Secara Garis Besar Aktivitas Itu Biasanya Berupa Rekrutmen Kemudian Penggalangan Dana Kemudian Mereka Juga Melakukan Koordinasi Perencanaan Bahkan Pelatihan Itu Mereka Melakukannya Di Ruang Digital Seperti Itu Oke Ini Sedikit Gambaran Juga Tentang Keterlibatan Perempuan Jadi Sebetulnya Keterlibatan Perempuan Itu Sudah Dideteksi Sejak 1970-an Tapi Memang Mengalami Dinamika Yang Sangat Beragam Dan Banyak Faktor-faktor Kemudian Yang Dilontarkan Oleh Para Sekular Terkait Keterlibatan Perempuan Mulai Dari Budaya Patriarki Kemudian Juga Bias Gender Yang Masih Sangat Kuat Atau Justru Malah Perempuan Ini Memang Merasa Bahwa Mereka Itu Punya Hak Untuk Ikut Dalam Jihad Seperti Itu Oke Bagaimana Kemudian Dalam Konteks Indonesia Kemarin Pasca Pandemi Itu Banyak Pengguna Internet Dan Media Sosial Itu Sangat Banyak Bahkan Di Survei Mengatakan Bahwa Hampir 70% Penduduk Indonesia Sudah Mengakses Internet Dan Media Sosial Ini Juga Dimanfaatkan Oleh Kelompok Teroris Seperti Itu Karena Memang Wabah Penyakit Itu Tidak Kemudian Membuat Aktivitas Teroris Teroris Terhenti Justru Ketika Masyarakat Stay At Home Kemudian Mereka Walk From Home Dan Sebagainya Itu Ini Dimanfaatkan Oleh Para Teroris Untuk Kemudian Menjejalkan Doktrinnya Seperti Itu Meskipun Sebetulnya Penggunaan Internet Dan Media Sosial Ini Tidak Saja Dalam Lingkup Pandemi Saja Karena Sebelumnya Terutama Saat ISIS Itu Muncul Kelompok Teroris Sudah Sering Menggunakan Media Sosial Dan Internet Seperti Itu Tapi Kemudian Saat Pandemi Ini Semakin Diexploit Lagi Nah Ternyata Perkembangan Teknologi Yang Semakin Canggih Itu Menjadi Stimulus Partisipasi Perempuan Di Gerakan Terorisme Jadi Mungkin Punya Gambaran Bahwa Apa Namanya Terorisme Itu Sarat Dengan Violens Dan Sebagainya Tapi Dengan Adanya Media Ini Teroris Itu Berubah Menjadi Non Violens Activity Seperti Itu Dan Perempuan Itu Menjadi Lebih 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 Mudah Untuk Berpartisipasi Dalam Gerakan Terorisme Nah Kenapa Saya Ambil Islamic State Atau ISIS Itu Sebagai Objek Karena Islamic State Itu Merupakan Organisasi Radikal Modern Yang Kemudian Saat Kemunculannya Itu Dia Sudah Sangat Aktif Di Media Digital Seperti Itu Bahkan Dan Di Lain Sisi Mereka Itu Juga Apa Namanya Memperbolehkan Perempuan Untuk Ikut Dalam Gerakan Teroris Seperti Itu Oke Jadi Ini Hasilnya Jadi Sebetulnya Kalau mau Dirunut Perempuan Indonesia Sudah Terlibat Dalam Aktivitas Teroris Sudah Dari Lama Seperti Itu Tapi Dengan Adanya Media Digital Penggunaan Ini Semakin Masif Lagi Seperti Itu Nah Apa Namanya Biasanya Ada Sisterhood Di Dalamnya Itu Jadi Perempuan Merekrut Perempuan Karena Merasa Ada Bonding Merasa Senasib Dan Seperjuangan Lalu Mereka Merekrut Di Media Digital Kemudian Mereka Juga Saling Melatih Merekrut Menggalang Dana Dan Sebagainya Lalu Nanti Perempuan Itu Juga Merekrut Perempuan Lain Lagi Seperti Itu Dan Memang Media Digital Yang Banyak Digunakan Adalah Whatsapp Telegram Facebook Twitter Dan Tumblr Kemudian Aktifitasnya Itu Ada Propaganda Recruitment Kemudian Menggalang Dana Berjejaring Dan Memimpin Forum Forum Bahkan Perempuan Itu Memimpin Forum Yang Anggotanya Itu Juga Banyak Laki Oke Ini Ada Beberapa Anggapan Keterlibatan Perempuan Di Media Digital Jadi Ada Yang Menganggap Perempuan Itu Merupakan Korban Struktural Permesan Struktural Artinya Apa Ada Literasi Yang Kemudian Rendah Sehingga Mengakibatkan Perempuan Itu Terjerumus Dalam Pemahaman Bias Gender Seperti Itu Sehingga Mereka Tidak Punya Pilihan Lain Selain Menjadi Teroris Kemudian Juga Ada Anggapan Bahwa Mereka Itu Memang Memiliki Bisa Mengakses Bisa Menggunakan Pun Sebetulnya Laki-laki Di dalam Kelompok ISIS Itu Juga Melihat Potensi Yang Luar Biasa Dalam Perempuan Dalam Mereka Mengkoordinir Kegiatan Di Media Digital Itu Perempuan Punya Kemampuan Yang Sangat Hebat Seperti Itu Sehingga Mereka Itu Diperbolehkan Melakukan Kegiatan Kegiatan Melalui Media Digital Seperti Mohon Maaf Waktunya Habis Mungkin Kesimpulannya Adalah Memang Harus Menjadi Perhatian Bagi Pemerintah Khususnya Bahwa Kegiatan Terorisme Itu Tidak Hanya Dilakukan Oleh Laki-laki Tapi Perempuan Itu Sangat Berpotensi Untuk Terlibat Dalam Kegiatan Teroris Terlebih Saat Ini Media Digital Semakin Masif Digunakan Jadi Kemungkinan Pergerakannya Di Dalam Ruang Digital Itu Semakin Gencar Seperti Itu Dan Dalam Konteks Pandemi Sendiri Ini Juga Belum Ada Study Yang Kemudian Secara Khusus Meng-capture Tentang Bagaimana Perempuan Saat Pandemi Ini Dalam Gerakan Teroris Dan Menurut Saya Ini Menjadi Gap Yang Yang Kemudian Bisa Dikaji Lebih Jauh Di Masa Mendatang Seperti Itu Mas Terima Kasih Oke Baik Terima Kasih Mbak Tri Kurnia Saya Kira Menarik Dan Betul Sekali Tadi Memang Dalam Konteks Pandemi Apalagi Perlu Dengan Aktivitas Yang Saya Kira Beberapa Riset Menyebut 50-60% Aktivitas Manusia Semua Pindah Ke Online Dan Apalagi Kalau kita Bicara Dalam Konteks Isoterorisme Tentu Menarik Untuk Dilihat Lebih Jauh Terima Kasih Sekali Lagi Mbak Tri Kurnia Teman-teman Kalau Lagi-lagi Kalau ada Pertanyaan Untuk Mbak Tri Atau Juga Untuk Masa Oni Di Resenter Pertama Silahkan Diajukan Di Kolom Chat Dengan Menyampaikan Nama Institusi Dan Ditujukan Untuk Kepada Siapa Saya Akan Langsung Masuk Ke Dari Universitas Negeri Malang Yang Akan Menyampaikan Tentang Ketika Fakta Bukanlah Sebuah Kebenaran Peran Media Online Dalam Amplifikasi Misinformasi Kesehatan Di Era Pandemi COVID-19 Kepada Mbak Rani Prita Prabawangi Saya Persilahkan Ya Terima Kasih Teman-teman Panitia Dan Moderator Saya Akan Mempersingkat Presentasi Saya Terutama Di Bagian Latar Belakang Karena Kita Semua Sudah Banyak Hadapi Pandemi COVID-19 Dan Baik Indonesia Maupun Dunia Itu Bukan Hanya Melawan Virus Tapi Juga Melawan Infodemic Banyaknya Misinformasi Hoax Tentang COVID-19 Itu Sendiri Nah Di Indonesia Sendiri Ada 1016 Hoax Sampai Dengan Agustus 2020 Tersebar Di Berbagai Platform Sampai 1912 Platform Nah Salah Satu Yang Menurut Saya Sempat Menghebohkan Jagat Maya Kita Adalah Videonya Mas Anji Mas Anji Saat Memawancarai Pak Hadi Pranoto Teman-teman Peneliti yang Mungkin bisa Ditampilkan Jadi Saat itu Mas Anji Memawancarai Dilabeli Profesor Hadi Pranoto Pakar Mikrobiologi Orang Yang Mengaku Sudah Menemukan Obat COVID-19 Judulnya Bisa Kembali Normal Obat COVID-19 Sudah Ditemukan Kala Itu Videonya Langsung Ditek Down Oleh Youtube Tidak Lama Setelah Di Upload Kemudian Anji Mendapatkan Reaksi Yang Sangat Heboh Begitu Dari Berbagai Elemen Mulai DPR Anggota Dewan Kemudian Para Akademisi Sampai Rekan Artis Bisa Dikatakan Begitu Bahkan Liputan Enam Sempat Membuat Spesial Konten Berkaca Pada Kasus Anji Perlukah Kita Membuat Kode Etik Untuk Influencer Semua Mengarahkan Matanya Pada Influencer Social Media Sebagai Platform Yang Masif Menyebarkan Misinformasi Padahal Ada yang Luput Dan Terungkap Ketika Anji Mengatakan Kenapa Dia Mengundang Hadi Pranoto Karena Dia Sudah Melihat Ada Beberapa Artikel Yang Meliput Jumpa Persnya Pak Hadi Pranoto Jadi Anji Sebetulnya Tidak Asal Undang Dia Sudah Melihat Pak Hadi Pranoto Menjadi Narasumber Diliput Temuannya Bahwa Dia Menemukan Obat Anti-Corona Jadi Kebohongan Hadi Pranoto Sudah Diberitakan Oleh Media Terlebih Dahulu Jadi Kami Bertanya Bagaimana Sebetulnya Media Berperan Dalam Penyebaran Misinformasi Kesehatan Ini Di Era Pandemi Metodenya Sederhana Kami Mencari Secara Manual Melalui Google Search Engine Ada 70 Artikel Sepanjang April September Kami Menerapkan Kriteria Artikelnya Harus Berasal Dari Tiga Jenis Media Media Yang Terverifikasi Secara Administrasi Dan Faktual Di Dewan Pers Kemudian Media Milik Pemerintah Tiga Media Yang Populer Dari Kriteria Itu Kami Dapat 14 Artikel Kemudian Kami Analisis Dengan Metode Analisis Isi Dengan Proposisi Atau Pernyataan Dalam Teks Sebagai Unit Pencatatannya Hasil Analisis Kami Next Ke Slide 9 Teman-teman Panitia Jadi Hasil Analisis Kami Melihat Ada Beberapa Cara Yang Ditempuh Oleh Media Dalam Menyesatkan Pembacanya Yang Pertama Dengan Judul Yang Menyesatkan Ada Nah Itu tadi Sepintas Medianya Nah Ini Jadi Contohnya Seperti Yang Ada Diantara News.com Ini Adalah Penggunaan Misinformasi Jadi Judul Yang Menyesatkan Melalui Tiga Cara Judul Menyesatkan Pembaca Melalui Tiga Cara Pertama Judul Mengandung Misinformasi Kedua Judul Cenderung Positif Positif Ini Mendukung Penemuan Herbal Covid Ketiga Cenderung Netral Tidak berada Posisi Mendukung Ataupun Kontra Tidak berani Mengatakan Bahwa Itu adalah Kebohongan Begitu Biasanya Judul Yang Cenderung Netral Ini Menggunakan Kata-kata Seperti Klaim Atau Mengajak Pembaca Untuk Menelisik Menelisik Obat Anti-Corona Virus Blah Blah Nah Dua Judul Ini Sebenarnya Sama-sama Membahayakan Jelas Untuk Yang Positif Ataupun Yang Mengandung Misinformasi Ini Tentunya Jelas Seperti Yang Dilakukan Oleh Antara Obat Herbal Anti-Corona Disalurkan Ke Wisma Atlet Padahal Tidak Ada Obat Itu Disalurkan Atau Digunakan Oleh Wisma Atlet Nah Sementara Menggunakan Kata Kling Ini Kalau Saya Boleh Menyitir Weiner Kling Disini Berfungsi Seperti Halnya Inuendo Kalau Kata Weiner Ini Adalah Cara Yang Berfungsi Untuk Menyelamatkan Media Dari Tuduhan Memberitakan Kabar Bohong Nah Masalahnya Kita Tahu Bahwa Penelitian Dari Tahun 80 Sampai 2000 Banyak Menemukan Bahwa Tidak Semua Pembaca Itu Membaca Isi Berita Banyak Juga Yang Sudah Merasa Puas Merasa Tahu Isi Berita Hanya Dengan Membaca Judulnya Nah Kemudian Selain Judul Yang Bermasalah Isinya Juga Bermasalah Klaim Itu Sebagai Inti Berita Kami Menyebutnya Beritanya Panjang Sekali Dan Isinya Klaim Semua Data Kami Menunjukkan Lebih Dari Separuh Media Menggunakan Keterangan Pers Tertulis Yang Digunakan Oleh Hadi Pronoto Sebagai Informasi Utama Bahkan Satu-satunya Jadi Kami Juga Menemukan Artikel-artikel Yang Serupa Atau Bahkan Mirip Jadi Jurnalis Ini Kayaknya Cuma Copy Paste Nah Penggunaan Sumber Tunggal Dalam Kasus Ini Implikasinya Tidak Kecil Karena Sumbernya Tunggal Tidak Ada Mengutip Pendapat Ahli Hasil Penelitian Dan Sebagainya Akhirnya Media Seolah-olah Meminta Publik Untuk Menilai Sendiri Kredibilitas Validitas Pernyataan Tim Riset Ini Alih-alih Mengabarkan Sebuah Penemuan Yang Bermanfaat Bagi Kesehatan Pembaca Media Justru Menjadi Corong Informasi Dan Kebohongan Dari Tim Riset Abel-abel Ini Nah Penggunaan Pernyataan Tim Riset Sebagai Sumber Utama Ini Akhirnya Tidak Aneh Kalau Kita Lihat Artikelnya Isinya Jadinya Klaim Semua Dan Isinya Positif Semua Mengenai Obat Herbal Anti Koronanya Nah Dan Perlu Mungkin Sedikit Saya Kabarkan Bahwa Klaim Yang Diberitakan Itu Tidak Main-main Klaim Bahkan Bahwa Obat Ini Bahan Bakunya Alami Sudah Diuji Coba Kepada Pasien Tingkat Keberhasilannya 100% Digunakan Di Berbagai Rumah Sakit Dia Menyebut RSUP Dokter Karyadi Kemudian Wisma Atlet Mbak Terita Mohon Maaf Waktunya Sudah Habis Bisa Disimpulkan Mbak Oke Oke Mengapa Ini Terjadi Saya Bisa Mengatakan Karena Jurnalis Tidak Lagi Skeptis Dan Tidak Lagi Melakukan Disiplin Verifikasi Andai Jurnalis Skeptis Pasti Dia Akan Mau Susah Sedikit Untuk Melihat Siapa Hadi Pranoto Ini Dan Kemudian Dari Tampilan Botolnya Saja Yang Cuman Plastik Kosong Tidak Ada Label Itu Harusnya Jurnalis Sudah Mencurigai Orang Ini Siapa Dan Kualitas Obat Ini Apa Mungkin Seperti Yang Diklimkan Disini Saya Bisa Mengatakan Jurnalisme Tidak Apa Jurnalisme Yang dibangun Atas Dasar Akurasi Semata Itu Akan Gagal Membawa Kita Lebih Jauh Menyajikan Sumber Itu Yang Belum Tuntas Sebetulnya Ada Tahapan Yang Harusnya Dilakukan Yaitu Verifikasi Dan Andai Kata Wartawan Verifikasi Hal Ini Pasti Tidak Terjadi Begitu Saja Terima Kasih Mas Terima Kasih Mbak Berita Prabowo Menarik Juga Tentang Bagaimana Misinformasi Justru Disebarkan Oleh Media Ars Utama Begitu Ya Saya Kira Ini Jadi Salah Satu Paradoks Juga Di Era Infodemy Begitu Seperti Banyak Disebut Banyak Orang Ketika Di Era Ketidak Pastian Sementara Orang Butuh Sumber Yang Bisa Dipercaya Tetapi Justru Misinformasi Itu Di Perparah Begitu Oleh Minimnya Verifikasi Dari Media Ars Utama Terima Kasih Mbak Berita Saya Ingatkan Teman-teman Kalau Ada Pertanyaan Tadi Saya Lihat Di Kolom Chat Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Ajukan Terlebih Dulu Di Kolom Chat Nanti Akan Kita Diskusikan Setelah Semua Presenter Mempresentasikan Materinya Nah Sekarang Saya Akan Berpindah Ke Presentasi Keempat Yang Akan Disampaikan Oleh Mas Abdul Aziz Yang Berjudul Penguatan Ekonomi Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dari COVID-19 Yang Berbasis Data Driven Dalam Lanskap Digital Saya Persilahkan Kepada Mas Abdul Aziz Ya Terima kasih Mungkin Saya Gak Sikas 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 berbagai aspek, salah satunya adalah sosial ekonomi, dari sisi ekonomi sendiri Indonesia mengalami resesi beberapa kuartal terakhir, walaupun trennya mengalami kenaikan atau trajektorinya adalah positif. Di sisi lain, dari sisi unemployment-nya juga sempat mengalami kenaikan, tapi terindikasi mengalami tren yang menurun. Dari Survei Edelman Trust Barometer tahun 2021, mereka menyatakan bahwa ada gap percayaan antara populasi yang well-informed terhadap penjagaan publik dengan yang belum terinform secara baik. Dari Survei Mekesi sendiri menyatakan bahwa tingkat percayaan dari masyarakat terhadap pemulihan ekonomi tidak stabil atau tingkat optimism-nya paling tinggi sekitar 53 persen. Di sisi lain, pemerintah dan juga lembaga internasional memiliki penyakinan bahwa outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya adalah positif dan bisa melakukan pemulihan secara baik. Nah, disinilah peran penting bagaimana menjaga confidence level atau optimisme masyarakat dan juga market untuk mendukung kebijakan PEN atau pemulihan penanganan COVID-19 ini agar Indonesia bisa melakukan recovery secara lebih cepat dan lebih baik. Untuk mengisi gap tadi, saya mengajukan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana opini masyarakat terhadap program PEN ini sendiri? Yang kedua adalah siapa aktor kunci komunikasi yang bisa memakili untuk program PEN ini di ruang publik? Yang ketiga, bagaimana hasil penelitian satu dan dua ini bisa berkonstitusi untuk menyusun setiap komunikasi kebijakan yang efektif dan efisien? Ini metodologi, secara besar saya mengkomendasikan antara data science kemudian komunikasi yang saya padukan dengan policy study untuk menyusun rekomendasi komunikasi kebijakan. Ini targeting keywords atau pesan kunci yang saya ambil dari badan kebijakan fiskal dan juga dari lembaga internasional IMF. Ini untuk memberikan sense for the bigger picture. Jadi, untuk konten dan analisis, saya membuat dua korpus. Pertama, korpus yang saya buat dari keyword tadi. Yang kedua adalah korpus yang saya ambil dari data set yang saya peroleh. Kemudian saya bandingkan bagaimana untuk memperoleh opini publik yang ingin disampaikan oleh pemerintah dengan yang ingin diterima oleh masyarakat. Saya membuat data modeling dengan mengambil pesan kunci dan mengkorelasikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini beberapa hasilnya. Ini inkasannya, bandingkan inset untuk konten and text analysis. Yang pertama adalah pesan kunci yang diharapkan disampaikan di ruang publik oleh pemerintah. Ini sudah cukup efektif disampaikan. Namun demikian, ada beberapa pesan kunci yang diharapkan oleh masyarakat tapi belum teroptimalkan. Kemudian dari topik modeling, diperoleh hasil bahwa terdapat kolaborasi yang cukup efektif dari beberapa pelaku pembuat kebijakan. Salah satunya adalah antara kementerian keuangan dengan pariwisata, kemudian keuangan dengan kementerian desa, dan juga kementerian keuangan dengan kementerian dibut, terkait dengan data subsidi internet. Kemudian ada juga temuan bahwa jumlah pesan kunci tertinggi sekitar 4-6 persen dibandingkan dengan total world clouds yang diperoleh. Semakin tinggi nilai ini semakin baik, menunjukkan bahwa semakin baik tingkat efektifitas penyampaiannya. Ini agar bisa mendapatkan sense untuk social network analysis, bisa dilanjut. Sekilas-sekilas saja. Lanjut. 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 Ini hasil dengan batas ambang transfer 5 persen, saya memperoleh beberapa aktor kunci, bisa dilihat di sini. Ini ringkasan finding dan insight dari social network analysis. Yang pertama, beberapa aktor yang tadi di tabel tadi sudah ditunjukkan terindikasi aktif dalam mendisiminisikan program PEN dengan nilai in-degree dan out-degree yang cukup tinggi. Kemudian ada juga aktor-aktor kunci yang diharapkan bisa berpartisipasi lebih, namun mereka belum menunjukkan tingkat yang bagus, atau lebih dari threshold. Salahnya adalah konti-info sebagai leading dari komunikasi publik. Kemudian ada satgas seperti KADIN, dan juga ada peran dari KSSK yang kurang optimal, yaitu BI, OJK, dan EPS. Kemudian ada peran dari media, tapi nilainya masih kecil. Juga ada peran buzzer dan fight influencers, tapi mereka dikeluarkan dari pemerintah ini. Kemudian ada juga peran dari akademisi. Ini hasil dari finding tadi dan insight tadi saya formulasikan untuk menyusun strategi komunikasi kebijakan publik. Untuk jangka pendek, saya menyusun agar adanya kolaborasi dan sinergi bersama antara kementerian lembaga publik lainnya, diinisiasi atau dikemendiri oleh KSSK dan juga Kementerian Kominfo, dan juga kerjasamanya lebih banyak dengan media dan jurnalis untuk membuat program PEN ini terekspos, lebih tinggi. Yang kedua, pesan kunci yang banyak dicari oleh warganet, tapi belum tersedia, bisa menjadi suatu feedback bagi pemerintah atau pembuat kebijakan, agar menyusun kebijakan komunikasi publik yang lebih baik. Kemudian ada pesan kunci dari pengambil kebijakan yang ingin disampaikan, tapi belum banyak dibinjamkan oleh masyarakat, khususnya di warganet, bisa menjadi masyarakat juga bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan frekuensinya. Dalam jangka menengah, perlunya fasilitasi untuk membentuk komunitas, baik secara fisik maupun online, terkait dengan program PEN maupun kebijakan AWBS secara umum. Kemudian juga perlunya membuat kerjasama lebih banyak dengan komunitas yang sudah terbangun sebelumnya, agar komunikasi dengan berikut ini lebih dekat. Sebenarnya dalam jangka panjang perlunya pembangunan... Mas Aziz, semuanya maaf, faktonya habis, bisa langsung disimpulkan. Konklusinya adalah pandemi masih berkembang, dan perlunya kebijakan komunikasi publik juga diperlukan adaptasi yang lebih tinggi agar menyesuaikan dengan perkembangan pandemi. Kemudian kerangka yang saya bangun di sini bisa diaplikasikan ke dalam platform lain dengan menerapkan kerangka kerja yang sama. Data merupakan sumber new oil, tapi perlu penggunaan kodiatik dan norma sosial yang baik agar untuk transparasi dan akutabilitas publik. Kemudian, pendekatan multidiscipline ini bisa dilakukan untuk sektor lainnya. Selanjutnya adalah bagaimana meneliti taxpayer atau wajib pajak, behavior dari pajak-pajak terhadap kepatuan membayar pajaknya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abdul Aziz. Saya menangkap tadi beberapa kata kunci yang menarik, saya kira untuk nanti bisa kita elaborasi lebih jauh. Ketika kita bicara komunikasi publik di era digital, saya kira tadi Mas Abdul Aziz di depan sedikit menggambarkan tentang apa yang beliau sebut sebagai trust gap. Ada jarak antara pesan yang diterima dan disampaikan oleh well-informed public, tadi saya menangkap, dan juga populasi secara umum. Karena ini salah satu problem saya kira di Indonesia. Gap digital kita masih tinggi, masih terpusat di kota-kota besar dan belum merata. Saya kira nanti kita bisa elaborasi sejauh apa, kemudian digital divide itu berpengaruh terhadap bagaimana komunikasi publik di media sosial. Sekali lagi, terima kasih Mas Abdul Aziz yang sudah presentasi papernya. Kita langsung ke presentasi kelima. Ada Raden Arditya Mutwara Lokita dari Prodi Magistar Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Beliau pagi ini akan mempresentasikan papernya yang berjudul Media Coverage of COVID-19 in Indonesia Online Media. Saya persilahkan kepada Mas Raden Arditya untuk mempresentasikan papernya. Selamat pagi teman-teman dan Pak Netia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pagi ini saya akan mempresentasikan tentang liputan media, online media di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Langsung saja. Ini latar belakangnya sangat umum, jadi saya bahas cepat saja. Coronavirus disease atau COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia akhirnya ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO di tanggal 11 Maret. COVID-19 menimbulkan permasalahan tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya. Di sisi lain, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang objektif, akurat, dan juga credible. Salah satu yang bisa menyediakan itu menurut saya adalah media arus utama, dan utamanya saya fokus ke media online karena formatnya yang 24 jam, jadi dia bisa mengupdate informasi dengan cepat, karena selain masyarakat butuh informasi yang objektif, akurat, dan credible, dia juga butuh update informasi dengan cepat. Informasi dalam puji listari dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan atau merupakan pengetahuan untuk menghandling atau mengkontrol penyebaran virus dan juga mengatasi adanya COVID-19 ini. Metodologi yang saya gunakan, analisis isi kuantitatif dengan purposive sampling, saya dengan cara menarik data digital dengan hashtag tertentu, kemudian saya perdalam dengan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang saya cari di kerangka teori, yaitu tentang objektifitas informasi, agenda setting teori, dan juga komunikasi kesehatan. Koefisien reliability-nya sangat bagus, itu dihasilnya di 78%, jadi waktu saya menyebar coding itu sudah capable untuk bisa dibaca oleh orang-orang. Kemudian saya mengkumpulkan berita dari Januari sampai Maret 2020, dari kompas.com itu saya mendapatkan 183 berita, dan dari Tempo.com saya mendapatkan 840 berita, totalnya 1023 berita. Dimensi berita saya ambil cukup banyak sebenarnya, kesehatan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pariwisata, tetapi saya di sini menyoroti angka yang paling dominan, yaitu tentang informasi kesehatan atau dimensi kesehatan. Di kompas.com ada 97% informasi tentang kesehatan, begitu pula di Tempo.co, walaupun jumlah beritanya lebih banyak di Tempo.co. Kemudian informasi berita tentang tema kesehatan, itu saya ambil tentang penyebaran virus, pencegahan, gejala, deskripsi, dan juga pengobatan. Tapi di sini dua angka yang menonjol adalah tentang penyebaran dan juga pencegahan. Untuk kompas.com, sebanyak 70% berita adalah tentang penyebaran virus, sedangkan 23%-nya tentang pencegahan. Untuk Tempo.co sendiri, 79% tentang penyebaran, dan tentang pencegahan 19%. Ini hasil tabulasi silang antara dimensi berita dan juga narasumber berita. Untuk kompas.com, di sana dapat dilihat saya menyoroting bagian kesehatan, karena saya fokus di health communication atau komunikasi kesehatan, bisa dilihat bahwa berita tentang kesehatan justru paling banyak dibahas oleh media asing. Dan yang kedua, peringkatnya adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah kita. Sedangkan yang ketiga atau yang paling kecil justru dibahas oleh pakar. Pakar malah mendapat porsi paling kecil di sini untuk membahas berita tentang kesehatan. Perlu saya jelaskan foreign media di sini atau media asing. Contohnya ini, saya taruh di sini, itu ada BBC, Routers, Washington Post, dan Tempo.co sama kompas.com itu hanya mengutip pernyataan yang ada di sana. Dan seringnya memang pemerintah negara lain, bukan ahli-ahli di negara lain. Kemudian untuk Tempo.co di sini, hampir sama, bahkan sama persis untuk media asing, 170 berita membahas yang menaruh sumbernya adalah media asing, sedangkan pemerintah pusat ada 122 berita, dan untuk pakar hanya mendapat porsi 65 berita yang membahas tentang kesehatan. Oke, masuk ke pembahasan. Komunikasi Kesehatan di masa bencana, bencana non-alam khususnya, itu membutuhkan kata-kata atau data yang berdasar bukti ilmiah, dan juga harus berasal dari sumber yang terpercaya. Sedangkan dari hasil yang saya dapatkan tadi, justru pembahasan tentang kesehatan banyak dibahas oleh media asing, dan juga pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang menutupi ini, enggak ahlinya di bidang itu. Salah satu contohnya yang waktu itu saya dapatkan adalah bagaimana Mahfud MD dan juga Ma'ruf Amin selaku wakil presiden itu mengantarkan bahwa virus corona enggak akan masuk ke Indonesia. Ini berkat doa ulama. Itu termasuk Blunder ada beberapa statement dan semua keluar. Tapi saya hanya menyoroti itu, karena itu salah satu contoh bahwa dia bukan ahlinya di sana dan dia mengatakan tentang itu. Oke dia ahli, tarolah Ma'ruf Amin ahli di bidang agama, tapi apakah di agama sendiri dijelaskan bahwa kita harus berikhtiar. Ikhtiar itu usaha dan doa. Dan beliau hanya menyampaikan tentang doa. Sedangkan usahanya tidak disorot di sana. Kemudian tentang persamaan persepsi atau persamaan persepsi antara media dan audiens. Ini terkait dengan agenda setting. Jadi media di sini, menurut pandangan saya, belum bisa menyamakan persepsi dengan masyarakat karena tidak menyediakan informasi yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat. Dulu saya mau diingat, awalnya mungkin karena kecepatan yang dikejar, jadi keakuratan agak diabeikan. Itu adalah tentang penggunaan masker yang awalnya memang dikatakan masker hanya dibakai orang yang sakit. Itu pernyataan terawan sebenarnya. Dan dikutip media dan di-post berulang. Sampai akhirnya masyarakat berpikir atau... Mas, mohon maaf. Waktunya sudah habis. Mungkin langsung bisa... Saya mau mengatakan bahwa berita-berita yang tidak sesuai pada tempatnya itu bisa menciptakan stigma. Habis itu yang kedua, media terbukti belum objektif. Kemudian penyeleksian atau pemilihan terhadap narasumber berita belum sesuai oleh media online dan Pembas.com. Kemudian high traffic mandate atau by click itu, mereka masih mengejar itu, high traffic. Jadi, kadang-kadang bita yang dikeluarkan adalah bita-bita yang blow up atau yang yellow journalism seperti statement-statement pemerintah yang tidak perlu. Yang itu sebenarnya masyarakat tidak perlu tahu ketika dalam konteks mengatasi bencana. Seperti itu. Terima kasih, Mas Wisnu. Ya, oke. Terima kasih, Mas Dadin Aditya. Menarik juga saya kira beliau meneliti, saya kira tadi periode yang diteliti di awal pandemi, Januari sampai Maret 2020. Saya kira tadi kesimpulan yang cukup menarik ketika beliau menyebut tentang banyak media yang tidak menyediakan informasi yang sebenarnya dibutuhkan publik. Dan itu terjadi di momen-momen saya kira kritis karena di awal terjadinya pandemi, di mana kita saya kira masih banyak kebingungan ini sebenarnya penyakit apa, virus apa, dan apa yang harus dilakukan. Tapi justru kebanyakan memberikan ruang lebar untuk tadi ya, blunder komunikasi publik, banyak tokoh. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas Atas presentasinya. Saya kira menarik. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi tanya-jawab ya. Tapi saya juga sudah diingatkan, Panitia, waktu kita untuk sesi tanya-jawab hanya 15 menit. Dan saya kira tadi di kolom chat saya kira teman-teman juga sudah bisa membaca beberapa pertanyaan ya. Tadi saya kira ada pertanyaan yang ditujukan untuk saya sambil scroll, untuk Mbak Trikurnia, untuk Mas Oni, juga untuk Mbak Prita juga saya kira tadi. Jadi, saya tidak akan membacakan satu persatu pertanyaannya karena kita juga terbatas waktunya. Saya berharap teman-teman presenter bisa membacanya begitu. Saya akan persilahkan terlebih dulu karena ini sepertinya yang paling banyak ditujukan untuk Mbak Trikurnia untuk pertanyaan-pertanyaan. Saya akan persilahkan kepada Mbak Trikurnia terlebih dulu untuk merespon dan merangkum semua pertanyaan. Singkat saja mungkin waktu kita terbatas. Kemudian setelah itu ke Mas Oni saya ada pertanyaan. Kemudian setelah itu ke Mbak Prita. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ke Mas Abdul Aziz dan juga ke Mas Raden Aritya setelahnya begitu. Saya akan persilahkan terlebih dulu kepada Mbak Trikurnia. Tadi yang pertama ada pertanyaan bagaimana koordinasi aksi teror melalui room diskusi kemudian juga apa lagi tadi. Saya agak kehilangan cecak scrolling-nya tapi saya berharap Mbak Trikurnia sudah sempat membacanya termasuk narasi para kerutan teroris sesama perempuan. Apa sih yang membuat para perempuan ini bisa diyakinkan untuk berpartisipasi dan apakah ada perbedaan antara narasi terorisme di perempuan dan pada umumnya. Saya persilahkan kepada Mbak Trikurnia terlebih dulu untuk merespon. Oke, terima kasih Mas Wisnu untuk pertanyaan pertama yang terkait game online. Sebetulnya saya belum menemukan dalam konteks perempuan bahwa mereka menggunakan game online. Tapi game online itu sebetulnya juga salah satu medium yang berpotensi juga digunakan. Nah, kalau ingin sedikit cerita jadi memang sebetulnya media digital itu sudah digunakan media online digunakan sejak lama oleh para kelompok teroris yang dulu mungkin teman-teman tahu ada MIRC seperti itu kemudian ada juga apa namanya Yahoo server list kemudian MIRC kemudian berubah lagi menjadi website Radikal kemudian sekarang menggunakan social network site seperti itu. Nah, jika dikaitkan dengan game online itu saya sebetulnya belum menemukan data terkait itu namun itu juga merupakan berpotensi juga itu juga merupakan medium berpotensi untuk digunakan kelompok teroris untuk merekrut namun bila dikaitkan dengan kelompok perempuan saya agak pesimis sedikit karena memang seperti yang kita tahu ada peran-peran gender di luar sana yang kemudian mengkotak-kotakan antara perempuan dan laki-laki sedangkan game online itu seringkali dilekatkan dengan kehidupan laki-laki jadi kalau untuk konteks perempuan sendiri mungkin saja saya sendiri merasa itu mungkin belum dilirik oleh para perempuan namun jika dikaitkan dengan teroris laki-laki mungkin sudah mulai dipakai seperti itu tapi itu juga tidak menutup kemungkinan kalau nantinya perempuan juga akan menggunakan game online untuk melancarkan aksi terornya seperti itu kemudian yang kedua narasi-narasi apa jadi dari temuan data saya itu perempuan ini semacam ada sisterhood seperti itu jadi mereka merasa senasib sepenanggungan mereka merasa bahwa ketika mereka mengekspresikan diri di media digital itu mereka bisa mendapatkan otoritas atau kemandirian yang mungkin tidak mereka dapatkan di dunia nyata seperti itu dan biasanya kalau misalnya teman-teman tahu dulu ada satu teroris perempuan yang merupakan migran di Cina seperti itu migran Cina atau dari mana saya agak lupa dan itu banyak kemudian mereka berpotensi menjadi teroris karena mereka di sana menjadi minoritas dan mereka juga kesepian seperti itu pada akhirnya mereka mengakses media-media digital dan kemudian mereka terpapar seperti itu karena mereka seakan menemukan teman seperti itu jadi setelah itu mereka jadi bergabung dengan gerakan teroris seperti itu seperti itu Mas Wisnu terima kasih oke terima kasih Mbak Trikurnia saya kira meskipun mungkin belum bisa menjawab tapi memberikan gambaran terkait dengan bagaimana peran perempuan dan juga narasi juga saya kira ya terkait dengan perempuan dan isu terorisme nah kemudian yang kedua nanti mungkin kalau Mbak Trikurnia mau merespon lagi saya akan persilahkan ke presenter lain-lain dulu yang kedua kepada Mas Oni tadi ya saya kira ada satu pertanyaan yang terkait dengan paper yang disampaikan oleh Mas Oni tadi terkait dengan apakah bisa disimpulkan secara form dari apa yang disampaikan Mas Oni tadi bahwa komunikasi Jokowi itu bisa disebut sebagai nothing Jokowi karena ucapan Jokowi ini dari Pak Henry itu tidak bisa diterjemahkan serta disimpulkan dari omongan kemudian harus dilaksanakan sesuai ucapan saya persilahkan kepada Mas Oni untuk merespon terima kasih jadi untuk kasus ini kasus spesifik yang saya sampaikan ini saya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah nothing karena apa yang terkait pertanyaan dengan TWK TWK kalau terkait dengan penegakan hukum memang Presiden tidak ada keterhubungan yang bisa mengintervensi tetapi ini terkait dengan administrasi kepegawalan nah di dalam uji materi MK sudah dijelaskan bahwa tidak boleh proses-proses itu merugikan pegawai KPK nah itu itu yang kemudian harus sebenarnya dilaksanakan oleh bawaan Presiden melalui PKN dan seterusnya sehingga tidak terjadi penilaian Ombudsman RI dan Komnasium yang salah terkait dengan proses-proses itu kemudian ada juga dulu kritik pemilihan KPK dan seterusnya kemudian terkait dengan menyampaikan pendapat ini kasusnya adalah pada Oktober 2019 jadi belum pandemi jadi kemudian yang perlu kita pahami adalah bahwa nilai fundamental demokrasi itu adalah menyampaikan pendapat dan salah satunya adalah gini jadi kalau cara berpikirnya kita atau cara berpikir lembaga pemerintahan di bawah Presiden itu memahami itu tentu akan berbeda actionnya jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dalam pasal-pasalnya dan ayatnya itu sudah dijelaskan bahwa Polri wajib menerima surat tanda pemberitahuan Demo itu jadi tidak boleh dia menolak secara Undang-Undang tetapi dengan alasan diskresi yang alasan diskresinya Polri menyatakan begini ada undangan negara lain kemudian menyangkut nama baik jadi terlihat sekali bahwa diskresi Polri itu mengarahnya ke oligarki kekuasaan pembelian pada oligarki kekuasaan tidak pada pembelian fundamental dari yang dicantumkan dalam Undang-Undang tentang hak menyampaikan pendapat sehingga ini memang harus kita urai panjang terkait dengan power terkait dengan kekuasaan oligarki dan seterusnya jadi kalau kita hanya membahas ansih bahwa ini adalah presiden yang tidak bisa bergerak ke bawah dan seterusnya ini memang satu kesimpulan yang sempit ya tetapi kalau kita urai lebih panjang nanti kalau ada waktu lebih panjang mungkin saya bisa menjelaskan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa kita baca bahwa ini adalah satu proses dari lembaga di bawah presiden yang itu lebih condongnya ke oligarki kekuasaan itu terima kasih oke terima kasih Mas Orny saya kira cukup menjawab tadi ya pertanyaan yang diajukan saya akan langsung saja karena memang agak tidak nyamanya kalau dibatasi waktu kita harus coba memberikan ruang yang sama gitu ya dengan presenter yang lain saya akan langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Mbak Prita begitu ya tadi saya kira ada beberapa pertanyaan yang bisa saya lacak di kolom chat yang pertama terkait dengan sebenarnya media apa saja yang meliput dan mengutip Hadi Pranoto tadi Mbak Prita apakah media media mainstream atau media-media apa yang tidak terdaftar di OnePers kemudian yang kedua sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh jurnalis dalam kondisi seperti saat ini ketika kemudian media justru memberikan ruang banyak bagi misinformasi saya persilahkan Mbak Prita ini juga sudah diingatkan Panetia ternyata lagi saya mohon maaf silahkan saya ke Mbak Prita oke semoga bisa menjawab ya tadi mungkin presentasinya buru-buru tadi saya sudah sebutkan Mas Henry dan Mbak Prima jadi yang saya gunakan menjadi unit analisis ini medianya sudah melalui kriteria tiga kriteria jadi satu apakah dia terverifikasi di Dewan Pers secara administratif dan faktual atau dia adalah media milik pemerintah seperti Antara dan RRI karena milik pemerintah ternyata tidak terverifikasi di Dewan Pers kemudian yang ketiga saya juga mengambil sampel media yang populer seperti Republika jadi Republika itu tidak terdaftar di Dewan Pers tidak apa namanya bukan milik pemerintah tapi ternyata dia masuk top size 10 top size nya Alexa jadi ada media yang terdaftar di Dewan Pers menjadi unit analisis kami dan media-media besar lainnya ada juga yang tidak kami cantumkan seperti jawapos.com karena dia tidak terverifikasi jawapos cataknya terverifikasi jawapos.com nya tidak tapi dia juga memberitakan tapi tidak kami analisis jadi seperti yang kami analisis seperti Tribun News Detik Republika Antara Sindu News gitu ya Mas Henry kurang lebihnya jadi tidak abal-abal kemudian gimana caranya untuk menghindarkan misinformasi seperti yang tadi saya sampaikan di akhir skeptis dan verifikasi disiplin verifikasi itu mutlak harus dilakukan oleh jurnalis sebenarnya andai kata para jurnalis ini melakukan verifikasi yang sebetulnya mudah ketika Hadi Pranoto mengklaim punya Bepom ketik saja gitu ya kita masuk website-nya Bepom ternyata tidak ditemukan tidak sama dengan klaimnya Hadi Pranoto ketika Hadi Pranoto bilang ini sudah digunakan di Wisma Aklet sudah digunakan di rumah sakit dokter Karyadi telepon saja tidak perlu datang juga andai kata wartawan ini mau melakukan verifikasi saya yakin mereka langsung tahu bahwa berita ini tidak layak untuk naik atau mungkin framenya gitu ya pemberitaannya justru memberitakan ada sekelompok orang mengaku-ngaku menjadi tim riset herbal COVID dan malah menyebarkan berita-berita bohong gitu karena memang produknya itu dipasarkan di Shopee dan saya tahu sendiri rekan dosen kami pun menggunakan obatnya begitulah kurang lebihnya semoga menjawab karena ada waktu yang sempit terima kasih Mas Wisnu oke terima kasih Mbak Prita saya kira cukup clear tadi ya pesannya terutama terkait apa yang harus dilakukan jurnalis juga tadi saya kira untuk media sendiri agar juga berhati-hati begitu ya jangan sampai platform besar yang dimiliki oleh media harus utama terutama justru bisa menyebarkan misi informasi kayak gitu apalagi kita sudah 18 bulan lebih ya hampir 18 bulan masa pandemi begitu nah kita masih ada waktu sekitar 2 menit 2 menit 3 menit maksimal saya akan memberikan kesempatan untuk kepada apa namanya Mas Abdul Aziz atau Mas Harin Arditya mungkin ada yang mau di respon atau ditambahkan singkat saja mungkin masing-masing 1 menit begitu yang mau di-highlight dari apa yang tadi sudah disampaikan di depan mungkin ke Mas Abdul Aziz dulu barangkali ada yang mau ditambahkan singkat saja Mas ya terima kasih kalau menurut saya penelitian para peneliti disini cukup baik ya dan kita sebenarnya punya irisan yang bisa dipadukan gitu ya walaupun mungkin ada berbagai pandang yang bisa saling berdukung ataupun berbeda gitu ya bagi saya kalau dari penelitian saya sendiri penggunaan data science merupakan salah satu tool sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk meneliti seberapa jauh keberadaan jejak digital yang bisa kita manfaatkan juga untuk membangun sebuah komunitas kalau sekarang dulu kita mengenal industrial revolution 4.0 kalau sekarang kan sudah mengarah ke society 5.0 jadi lebih society itu lebih menyatu dan disebutkan dengan bentuk komunikasi atau komunitas digital mungkin itu saja dari saya terima kasih mas oke terima kasih mas abdul aziz ke mas raden arditya silahkan ya saya yang menambahkan tadi agak beririsan juga sama punya Mbak Prabawang jadi blunder yang dilakukan pemerintah itu menimbulkan bias optimisme yang mana itu memang disorot dalam komunikasi kesehatan dan juga public health communication itu sebagai hal yang tidak bagus karena bias optimisme merasa bahwa di iklim tropik kita tidak bakal tertular bahwa corona bisa dilawan hanya dengan doa itu adalah bias optimisme yang harus dihindari dan media harus menjadi media punya fungsi advokasi untuk akhirnya mendorong pemerintah memutuskan atau mengeluarkan kebijakan publik terkait pandemi ini ketika media ada di posisi yang lebih contoh ke masyarakat maka penyampaian pesan dari masyarakat ke pemerintah pasti akan lebih baik lagi yang kedua media harus berhati-hati menyampaikan pesan sensitif utamanya terkait pelabelan seperti virus buhan atau penyintas covid karena itu akan menimbulkan stigma negatif ketika akhirnya di masyarakat kita masih dipandang bahwa orang yang terjadi covid itu sangat infeksius jadi media harus mampu untuk menjadi media advokasi dan mengedukasi masyarakat dengan cara yang baik dan benar terima kasih oke terima kasih mas saya kira loud and clear tadi ya pesannya lagi-lagi masih di era ketidakpastian juga begitu dan kita juga belum tahu pandemi sampai kapan akan selesai jadi kita juga berharap media bisa menjadi bagian dari upaya untuk kita segera keluar dari pandemi begitu ya oke teman-teman saya sudah diingatkan panitia lagi bahwa waktunya sudah habis yang di room sebelah juga sudah selesai jadi saya nggak akan menyimpulkan karena teman-teman risetnya menarik dan beragam jadi saya hanya menunggu paper teman-teman dipublikasikan gitu saya kira akan jadi salah satu paper yang menarik dari teman-teman dan kita bisa mungkin nanti berdialog lebih panjang dari paper yang teman-teman tulis begitu saya kira begitu saja kesimpulan dari saya dan sekali lagi mohon maaf waktunya karena terbatas jadi saya kira sebenarnya masih banyak yang ingin digali tapi nanti saya menunggu paper teman-teman dipublikasikan begitu oke saya kira begitu teman-teman sekali lagi terima kasih saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas presentasi yang sudah teman-teman sampaikan paper yang menarik dan bisa menjadi apa provoking begitu ya memprovokasi pikiran kita untuk kemudian membuat riset-riset selanjutnya dan nanti kita bisa berdialog lebih banyak berdasarkan riset yang teman-teman publikasikan nanti saya kira begitu dari saya silakan teman-teman untuk kembali ke main room mungkin nanti akan ada beberapa pengumuman dari panitia terima kasih selamat siang dan semoga sehat-sehat selalu terima kasih semuanya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua shalom om swastiastu namo buddhaya wede tong tien salam kebajikan rahayu 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 selamat datang para peserta GSSC 2021 selamat datang di Universitas Gajah Mada salam hangat dari Yogyakarta sebelum kita memulai izinkan saya membacakan panduan teknis sebelum acara ini kita awali pertama panduan teknis pelaksanaan presentasi satu sesi paralel akan dipimpin oleh moderator kedua para peserta wajib masuk ke room meeting sesuai jadwal 15 menit sebelum sesi paralel dimulai sudah kita lakukan kemudian setiap presenter akan diberi waktu 7 menit untuk melakukan presentasi presenter berjumlah 1 orang dan merupakan perwakilan dari penulis karya presentasi dapat menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris materi presentasi terdiri dari 10-15 slide atau dapat menyesuaikan waktu presentasi presenter diharapkan menyiapkan materi presentasi dan sesi tanya-jawab dilakukan setelah semua presenter melaksanakan presentasi terakhir sesi tanya-jawab akan dilaksanakan 15 menit penanya dapat menggunakan fitur raise hand dan diperbolehkan mengaktifkan mikrofon setelah diizinkan oleh saya selain moderator atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom ini dengan format nama lengkap underscore instansi underscore pertanyaan oke kalau begitu kita awali sesuai urutan Mbak Afifah dulu untuk presenter pertama kita punya Mbak Afifah Rizky Pratomo dari Universitas Gajah Mada dengan judul Strategi Pemasaran Traveloka merespon fenomena staycation selama pandemi COVID-19 Mbak Afifah Anda punya waktu 7 menit untuk menyampaikan presentasi Anda silahkan Anda bisa share screen sekarang untuk peserta presentasi rekan saya Azrina oh oke baik kalau begitu saya putar aja ya saya dahulukan teman-teman yang sudah hadir duluan boleh bisa ya Azrina sudah sudah hadir Azrina sudah hadir oh baik silahkan kalau begitu silahkan share screen terima kasih Mbak Tania sebelumnya selamat pagi Mbak selamat pagi ya mohon maaf sebelum ini ini saya nggak bisa pasang backgroundnya karena ini ada oh tidak apa-apa nggak apa-apa silahkan silahkan Anda punya waktu 7 menit kemudian untuk peserta silahkan untuk bertanya bisa lewat chatbox dari sekarang atau menantikan nanti setelah seluruh peserta selesai presentasi silahkan untuk Mbak Afifah dan tim baik terima kasih kepada Mbak Tania dan saya ucapkan selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua semoga pagi ini kita dapat melanjutkan seminar dan atau kontribusi di SSJ hari ini baik sebelumnya perkenalkan nama saya Azrina Sabila dan bersama rekan saya nama Afifah Rizky Pratomo dalam persempatan ini kami akan menjelaskan penelitian kita mengenai strategi komunikasi pemasaran travel lokal merespon fenomena staycation selama pandemi COVID-19 baik untuk pendahuluan bagaimana latar belakang kami dalam mengambil penelitian ini yang pertama adalah bahwa perubahan dalam dunia pariwisata selama pandemi berubah drastis menyebabkan terciptanya antarism dan antarism yang bahwasannya kita tahu semenjak pandemi yang dimulai pada tahun di Indonesia lebih tepatnya itu pada Februari 2020 itu menyebabkan sektor pariwisata sangatlah terdampak pariwisata selama pandemi mengalami perubahan dan bagaimana masyarakat akan melakukan perjalanan maka dari itu terdapatlah beberapa fenomena yang muncul selama masa pandemi ini maka ada banyak keuntungan ketika bisnis yang dijalankan dialihkan menjadi sistem online yaitu adanya efisiensi waktu dan biaya sekaligus memperluas target sasaran marketnya nah salah satu platform digital marketing yang dapat dimanfaatkan oleh industri hotel yaitu hospitality marketplace dimana hospitality marketplace di sini Indonesia memiliki beberapa marketplace yang menyuguhkan mengenai hospitality salah satunya adalah travel lokal dan salah satu marketplace yang banyak dimanfaatkan oleh industri hotel yaitu travel lokal yang juga sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia dan fenomena staycation ini menjadi sebuah kebiasaan baru yang menjadi utama masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengorong mobilitas masyarakat maka dari itu dalam penelitian ini kami akan meneliti mengenai bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh travel lokal yaitu dalam merespon fenomena staycation selama masa pandemi COVID-19 penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur atau studi dokumen objek penelitian ini adalah strategi komunikasi pemasaran travel lokal dan mengambil data penelitian yang dilakukan selama bulan Juli-Agustus namun penelitian ini meneliti dari fenomena pemasaran travel lokal dan strategi komunikasinya selama masa pandemi yaitu dari bulan Februari 2020 hingga saat ini selanjutnya maka dari itu teori yang kami pakai dalam penelitian ini yaitu strategi komunikasi dimana strategi komunikasi ini menekankan kepada bagaimana upaya serta cara-cara komunikasi yang terdiri dari beberapa komponen untuk mendapatkan target strategi komunikasi diantaranya adalah target awareness interest juga loyalty dimana target awareness adalah strategi perubahan pengetahuan dimana disini menekankan kepada pengetahuan atau pada informasi kepada masyarakat mengenai pesan yang akan disampaikan kemudian interest adalah bagaimana kita meningkatkan minat atau ketertarikan kita terhadap hal tersebut dan dengan tujuan yang utama yaitu loyalty atau strategi perubahan perialku next baik dari hasil dan pembahasan ini dapat kami rangkum jadi beberapa poin yang pertama adalah pemasaran digital dimana travel lokal disini memang sebelumnya sudah melakukan pemasaran digital karena memang mereka menyediakan hospitality marketplace namun pemasaran digital pada masa pandemi ini berfokus pada kegiatan online maupun iklan konvensional yang menekankan kepada bagaimana fenomena staycation ditekankan menjadi pesan utama dalam strategi komunikasinya dan yang kedua adalah targetnya yang utama yaitu millennial dimana disini travel lokal menggunakan beberapa metode-metode yaitu web series travel of experience dan juga di sekolah kemesanan mungkin teman-teman disini mas Bas juga pernah mendengar juga beberapa target-target strategi komunikasi travel lokal yang menyusur pada anak-anak muda contohnya adalah seperti travel lokal pay letter seperti itu dan juga beberapa iklan-iklan yang dilakukan oleh travel lokal melalui selebgram-selebgram dan selanjutnya adalah fenomena staycation dimana fenomena staycation ini secara pengertiannya yaitu bagaimana kita dapat berliburan dan menikmati liburan selama masa pandemi dalam jangka waktu yang dekat jangka waktu yang pendek dan dengan lokasi yang sangat dekat dan dimana dalam era new normal ini fenomena liburan itu sangat menakankan pada staycation untuk menghindari beberapa kemungkinan terburuk dalam menyebarnya virus corona dan yang keempat adalah call atau key opinion leaders dimana celebrity endorsement words of marketing disitu merupakan hal yang paling ditekankan oleh travel lokal dalam mempromosikan produk-produk pemasarannya selanjutnya yang salah satu yang kami tekankan di sini adalah bagaimana travel lokal menekankan staycation dalam strategi komunikasinya yaitu sebagai survival innovation survival innovation ini merupakan pemanfaatan fenomena staycation sebagai strategi komunikasi travel lokal yang juga merupakan survival innovation untuk meningkatkan akselerasi adopsi transformasi digital transformasi digital adalah cara yang efektif untuk menjembatani antara bisnis melalui penggunaan teknologi pelaku bisnis dan lainnya yaitu para merchant hotel yang bekerjasama dengan travel lokal apalagi yang dapat kita tahu bahwa beberapa merchant hotel di Indonesia ini masih memiliki akses yang kurang terhadap konektivitas pada pelanggan-pelanggan maka dari itu travel lokal di sini menjadi provider atau wadah untuk menjembatani semua itu karena ini mungkin teman-teman Mas Baris ini pernah lihat juga bagaimana travel lokal menekankan promosi mengenai buy now dan stay later nah ini pun merupakan salah satu hal yang sangat penting dimana ini menjadi salah satu topik utama dalam travel lokal menekankan strategi promosinya dimana disini CHS atau protokol kesehatan sangat ditekankan dimana hotel-hotel yang sudah maaf Pak Asrinan tinggal satu menit waktunya oh iya baik Pak Tani dimana hotel-hotel ini menekankan protokol kesehatan dan poin CHS yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan staycation selanjutnya maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa staycation merupakan suatu inovasi dimana pesan komunikasi dan platform yang dibuat oleh Traveloka merupakan kunci dari bahasa informasi yang dilakukan dan kepercayaan masyarakat melalui ulasan-ulasan yang diberikan oleh masyarakat melalui konsumen baik selebran maupun masyarakat umum itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan aplikasi Traveloka dalam menggunakan aplikasi baik sekian yang dapat kami sampaikan semuanya dalam kepercayaan ini kami bisa menjadi diskusi yang lebih panjang mengenai isu-isu yang dapat kami diskusikan terima kasih terima kasih Mbak Afifah dan Mbak Azrina menarik sekali kita bisa melihat bagaimana Traveloka mencoba melakukan inovasi di masa pandemi ini dengan melihat restrication khususnya tadi terkait soal tiga aspek strateginya awareness interest dan loyalty dan itu menghasilkan sebuah inovasi staycation untuk menghasilkan kepercayaan masyarakat juga terima kasih Mbak Afifah dan Mbak Azrina untuk peserta yang ingin bertanya kepada beliau berdua bisa mulai mengajukan pertanyaan lewat chatbox sembari kita akan menuju ke pembicara kedua kita ada Mbak Sri Wijayanti dari Universitas Pembangunan Jaya sudah hadir oke silahkan Anda sudah bisa share screen oke silahkan Anda punya waktu 7 menit nanti akan saya informasikan lewat direct message apabila tinggal satu atau dua menit terakhir sudah tampak Mbak oke selamat pagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan perkenalkan sebelumnya nama saya Sri Wijayanti dari Universitas Pembangunan Jaya pada kesempatan kali ini saya bermaksud untuk menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul WA Group Kalangan Ibu sebagai medium komunikasi di masa pandemi COVID-19 penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomena pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam yang melanda dunia termasuk Indonesia di Indonesia pandemi ini sudah berlangsung cukup lama sejak awal Maret tahun 2020 hingga saat ini berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan meski sepenuhnya belum tertangani hasil survei COVID-19 Resilience Ranking oleh Bloomberg tahun 2021 menyebutkan bahwa Indonesia itu menuduki peringkat terakhir dari 53 negara yang disurvei sebenarnya survei ini merupakan penilaian keefektifan penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah terhadap dampak sosial dan ekonomi di suatu negara nah kondisi ini tentu saja menyebabkan di satu sisi masyarakat diwajibkan melakukan social distancing sementara di sisi yang lain masyarakat memiliki kebutuhan untuk tetap berinteraksi ya mengadakan interaksi sosial hal ini menyebabkan kondisi yang apa yang kita kenal dengan pandemi fatigue ya yaitu kejenuhan akibat adanya kondisi ketidakpastian karena memang kondisi COVID ini pandemi COVID sudah berlangsung sudah hampir satu tahun lebih ya disinilah saya melihat perlu ada keterlibatan masyarakat menjadi penting perannya untuk menyampaikan komunikasi resiko terkait COVID-19 nah media sosial dipilih untuk digunakan sebagai medium penyampaiannya WA group yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah WA group STI Moms yang merupakan grup WA yang beranggotakan kalangan ibu yang dibentuk sejak tahun 2016 sebenarnya ibu-ibu yang ada di WA group ini memiliki beragam latar belakang salah satunya kita bisa melihat dari profesinya profesinya berbeda-beda mulai dari dokter hingga ibu rumah tangga sebenarnya WA group STI Moms ini dibentuk awalnya sebagai media interaksi karena anak-anaknya itu bersekolah di sekolah yang sama ini adalah sebuah sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan autisme namun saya melihat ada fenomena menarik jadi tema-tema percakapan yang dilakukan selama pra dan pas jamaret itu berbeda kalau sebelumnya itu tema percakapan itu lebih banyak didominasi terkait dengan seputar pertumbuhan dan perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus tapi setelah pas jamaret lebih tepatnya akhir Februari saya melihat tema perbincangan itu hampir 95% itu terkait dengan COVID-19 saya jadi tertarik ingin melihat sebenarnya apa sih peran WA group ini bagi para anggotanya selama masa pandemi untuk itu saya melakukan penelitian rumusan masalahnya secara umum adalah bagaimana WA group STI Moms digunakan sebagai medium komunikasi risiko terkait COVID-19 di kalangan anggotanya untuk itu saya lebih memfokuskan pada tema komunikasi yang bisa kita lihat dari tema-tema percakapan yang di screenshot dari selama periode tertentu kemudian saya melihat dari tema-tema itu sebenarnya fungsi komunikasi risiko yang disampaikan itu apa dan bagaimana interaksi sosial yang terjadi di antara anggota WA group dan untuk menjawab rumusan masalah yang tiga tadi itu saya berusaha untuk melihatnya dari konsep komunikasi risiko dan tentu saja bagaimana peran media sosial sebagai medium penyampaian pesan komunikasi risiko untuk metodenya saya menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan mengambil subjek penelitiannya dari WA group STI Moms yang berjumlah 54 orang dan fokus perhatian saya pada tema fungsi dan interaksi dalam WA group STI Moms periode Maret 2020 sampai Juli 2021 jadi pada saat mulai kasus ini positif di Indonesia terungkap kasus positif pada Maret 2020 sampai bulan Juli 2021 data primer saya ambil dari postingan postingan itu apa saja yang diunggah apa saja yang ditaruh di dalam percakapan itu dalam percakapan WA group serta komentar percakapan diantara anggota WA WhatsApp group terkait COVID terkait COVID saja hasil penelitiannya secara umum secara gari besar saya menemukan beberapa tema-tema percakapan tema perbincangan terkait COVID selama Februari 2020 sampai Juli 2021 kemudian saya juga menemukan tiga fungsi komunikasi resiko yang dijalankan dan ada beberapa hal yang terkait dengan bagaimana bentuk interaksi yang terjadi diantara anggota WA group STI Moms tersebut sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tema komunikasi resiko kita tidak bisa melepaskan dari pertama mungkin temuannya adalah jumlah postingan jumlah postingan atau jumlah perbincangan yang terjadi itu yang saya teriti itu kurang lebih ada 450 percakapan ada 450 percakapan Mbak Bisri Wijayanti maaf waktu tinggal satu menit oke gitu jadi tema komunikasinya ini ada tiga nanti mungkin kita bahas lebih lanjut kemudian fungsinya ada tiga juga kemudian interaksi sosialnya itu ada beberapa yang menarik dari faktor pendukung bentuk interaksi dan waktu interaksinya jadi kesimpulannya secara umum saya mengambil kesimpulan bahwa WA group itu WA group STI Moms itu berperan sebagai medium interaksi yang user friendly di kalangan ibu kemudian dapat digunakan sebagai medium komunikasi selama masa pandemi dan dia merupakan medium interaksi yang positif jadi penelitian berikutnya saya berharap bagi siapa saja yang ingin melakukan bisa memfokuskan pada polo komunikasi yang terbentuk serta bisa menggunakan indikator komunikasi resiko yang lebih variatif sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang komprehensif demikian pemaparan hasil penelitian saya cukup sekian dan terima kasih baik terima kasih Mbak Sri Wijayanti menarik sekali bagaimana WhatsApp group digunakan di kalangan ibu-ibu dalam hal ini adalah grup STI Moms di masa pandemi COVID-19 sebagai medium untuk komunikasi resikonya dan ternyata itu terbukti efektif lebih sesuai lebih relevan dan lebih efektif untuk para anggotanya terima kasih Mbak Sri nanti kita akan bisa lanjutkan diskusinya ini menarik sekali semuanya terima kasih kita lanjut ke pemateri ketiga hari ini ada presenter ketiga kita ada Mbak MSJ Farah Nabila dari Universitas Sriwijaya sudah hadir? sudah Mbak Mbak Farah Anda sudah bisa share screennya mungkin bisa dicek dulu sudah yang presentasi saya Mbak Mbak Erlisa oke baik berarti Mbak Erlisa dan Mbak Farah ya baik oke Mbak Erlisa bisa share screen? bisa seperti Mbak sebentar oke baik apakah sudah masuk? ya sudah masuk silahkan Anda punya waktu 7 menit untuk presentasi kemudian nanti saya akan mengirimkan DM jadi tolong dicek 2 menit sebelum presentasi berakhir baik terima kasih Mbak Moderator Mbak Tania saya langsung saja kepada persentaran presentasi saya ini merupakan hasil penelitian saya bersama rekan saya M.S.Y. Farah Nabila dengan judul komunikasi kris Menteri Kesehatan Indonesia dalam diskursus penanganan virus COVID-19 analisis sisi kualitatif pada situs berita tempo.co dan kompas.com periode Januari sampai Mei 2020 ya ini merupakan latar belakang yang kami ambil mengapa kami menggunakan mengambil latar belakang penelitian ini adalah pertama kenapa harus terawan dan apa kenapa terawan ada apa dengan terawan nah terbelakangnya adalah terawan Agus Putranto ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia periode 2019 sampai 2020 dan menjadi tokoh yang gencar diangkat oleh media di awal prakis krisis menuju krisis awal pandemi COVID-19 ini sosok terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan pada masa itu memiliki unsur nilai berita dari segi kedekatan peristiwa dengan halayak atau proximity dan prominence sebagai peristiwa terkemuka untuk diberitakan nah kami mengangkat tema penanganan krisis COVID-19 ini berdasarkan analisis isi kualitatif jadi kami memilih media tempo.co dan kompas.com ini kenapa kita memilihnya karena media ini tidak hanya dilihat dari segi keberhasilan selama membawa produk media digital namun juga tertarik dengan kedua media ini karena memiliki ideologi yang berbeda dalam mengangkat sebuah permasalahan ini merupakan teori yang kami gunakan sebagai base penelitian kami untuk melihat dalam kacamata teoritis yaitu teori dari Timothy Combs mengenai situasional krisis komunikasi nah pandangan dari Timothy Wacombs dalam situasional krisis komunikasi ini memprakasai bahwa adanya atribusi yang berupa persepsi publik dalam menilai sebuah krisis yang ditangani oleh organisasi maupun pemerintah persepsi publik ini akan dipengaruhi reputasi dari pemerintah dalam melakukan penanganan ini beberapa strategi respon krisis oleh Timothy Combs dalam teorinya ada deny strategis diminish strategis rebuild strategis dan reinforcing atau bolstering strategis nah nantinya kami akan membreakdown isi dari berita tersebut berdasarkan empat terangka teori ini nah ini merupakan metode penelitiannya rancangannya sebuah penelitian kualitatif dengan teknik analisis isi kualitatif deduktif kita tadi membreakdown dari teori-teorinya SSC situasional krisis communication dari Combs dan kan membreakdown menjadi analisis isi kualitatif deduktif memanfaatkan dokumen berupa pemberitaan pada situs berita tempo.com dan kompas.com selama Januari hingga Mei 2020 nah ini penelusuran data online-nya direduksi dari kita memakai propulsive sampling ini terdapat 20 berita dari berita tempo.com dan kompas.com sebanyak 25 totalnya ada 45 berita yang kami analisis lalu ini merupakan teknik analisis datanya dari memilih satuan analisis hingga melakukan abstraksi unit observasinya adalah kumpulan artikel yang terbitkan oleh tempo.com dan kompas.com pastinya selama Januari dan Mei 2020 dengan keyword terawan serta virus COVID-19 lalu teknik keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber kecupuan referensi dan pengecekan sejawat melalui diskusi sejawat nah ini merupakan tahap analisis kualitatif yang kami lakukan disini ada mengumpulkan data dari 45 pemberitaan lalu kami melakukan open coding memiliki 83 pernyataan dan kode lalu melakukan axial coding dari 83 tersebut dimasukkan dalam kategori umum yang didasarkan pada teori Timothy Combs lalu juga setelah itu ada selektif coding kategori umum dihubungkan dengan kategori utama dan terakhir adalah abstraksi merumuskan kategori yang dimuat dalam struktur agar bagian memudahkan melihat kategori nah ini merupakan tabel open coding yang kami sudah lakukan ini hasilnya dari 83 jumlah berita disini merupakan open codingnya kita mengkategorikan lalu selanjutnya axial codingnya dari berita tersebut tema-temanya subkategorinya kita masukkan ke dalam kategori umum yang ini kategori umumnya berdasarkan teori dari Timothy Combs dari mulai reinforcing lalu juga deny strategis demi strategis dan rebuild strategis nah ini selanjutnya setelah melakukan axial kode selective coding kita melakukan abstraksi nah abstraksi ini disini adalah bagian terakhir dimana kita melihat bagaimana suatu wacana di diskursus diskursus itu ditampilkan dalam berita nah hasilnya adalah beberapa apa namanya yang disampaikan pada terawan yang didapatkan dari hasil analisis isi kualitatif ini adalah berdasarkan pernyataan yang paling banyak diusul yang digagas oleh dutarakan oleh terawan itu paling banyak adalah pada strategi reinforcing atau dan disusul dengan strategi deny strategis yang menjadi strategi dominan dalam penanganan virus COVID-19 daripada pendekatan seterawan secara hati-hati dengan menyediakan jalur alternatif untuk mengurangi kepanikan strategi ini menyeratkan adanya usaha terawan untuk mempertahankan reputasi dibalik tameng ucapan tindakan yang positif dan penyangkalan adanya krisis nah ini merupakan kesimpulannya jadi reputasi menjadi representasi wajah pemerintah dalam berhasil atau tidaknya menghadapi sebuah permasalahan reputasi ini biasanya akan mengekor bila pernyataan dan tindakan yang dilakukan pemerintah berhasil menangani krisis sayangnya pernyataan terawan dalam mewakili kepala negara menangi masalah di bidang kesehatan tidak tepat sasaran kepekaan terawan dalam memahami masyarakat dan pengamat kurang ditetekankan reinforcing bolstering strategies and deny strategies menjadi kurang efektif dan hanya terlihat sebagai tameng untuk mempertahankan reputasi pemerintah baiklah ini sekian dari kami untuk kenaparan paper kami bila ada pertanyaan nanti kita akan bisa diskusikan saya kembalikan kepada moderator terima kasih Mbak terima kasih Mbak Erlisa dan Mbak Farah dari Universitas Triwijaya menarik sekali komunikasi krisis Menteri Kesehatan Indonesia dalam diskursus penanganan COVID-19 di era awal pandemi di tahun 2020 kebetulan saya juga melakukan riset dengan tema yang mirip-mirip meskipun dengan menggunakan pendekatan teoretikal yang berbeda tetapi menarik sekali kita melihat bagaimana ternyata strategi yang digunakan cenderung merupakan deny strategy serta reinforcing atau bolstering strategy baik terima kasih kembali lagi untuk para peserta yang mengikuti sesi ini dipersilakan untuk mulai melakukan chat box atau mengirimkan pesan di chat box apabila ada pertanyaan dengan format yang sudah disediakan sembari kita juga melangkah ke pembicara selanjutnya Mas Mufsin Al-Fikri apakah sudah hadir? ya, hadir Mbak baik, sudah hadir baik Mas Mufsin Al-Fikri dari Visib Universitas Sanggabuana Bandung betul? ya, betul Mbak baik, Anda bisa share screen apakah sudah bisa share screen tolong dibantunya dari Panitia barangkali oke, baik oke, sudah baik baik, pembicara kita selanjutnya untuk presenter hari ini adalah Mas Mufsin Al-Fikri dari Visib Universitas Sanggabuana Bandung dengan judul Strategi Komunikasi Kesehatan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Jawa Barat ini ada kedekatan tema dengan riset Mbak Erlisa dan Mbak Farah baik, Mas Mufsin Anda punya waktu 7 menit untuk mempresentasikan hasil karya Anda nanti saya akan menginformasikan via direct message untuk 2 menit terakhir atau 1 menit terakhir sebelumnya akan saya sampaikan juga baik, silahkan dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya walhamdulillah bapak dan ibu sekalian perkenankan saya menyampaikan atau mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Strategi Komunikasi Kesehatan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Jawa Barat sebagaimana kita maklumsi bersama bahwa Jawa Barat merupakan salah satu profesi yang sangat banyak sekali penduduknya jumlahnya hampir 48 juta nah dimana hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah profesi Jawa Barat di dalam memberikan informasi-informasi terkait penanganan COVID-19 ini jadi disinilah pentingnya komunikasi kesehatan sangat relevan dimana bagaimana meyakinkan masyarakat yang begitu banyak gitu tentang pola hidup yang sehat kemudian juga bagaimana memasuki adaptasi kebiasaan baru ya dan ini juga menjadi persoalan karena masyarakat hari ini mereka sangat apa namanya sangat sering sekali dibanjiri dengan berita-berita informasi-informasi yang seringkali itu berisi hoax ya tentang masalah COVID-19 misalnya masih banyak masyarakat yang belum percaya adanya COVID-19 gitu padahal korbannya sudah jutaan tetapi tetap masyarakat masih banyak yang tidak percaya ini bagaimana untuk meyakinkan masyarakat yang begitu heterogen ini nah maka pemerintahan provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Pak Ridwan Kamil ini terus ya berupaya memberikan edukasi ya edukasi kepada masyarakat nah disini penelitian ini akan mengelaborasi upaya-upaya provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Pak Ridwan Kamil bagaimana di dalam menekan angka korban yang terus meningkat ya lanjut Pak nah ini metodologinya menggunakan kualitatif ya dengan pendekatan case study dimana kasus pandemi COVID merupakan fenomena yang sangat luar biasa ya karena selain baru terjadi juga berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan selain pengumpulan data melalui study apa namanya juga dilakukan ada dev interview ya kepada key informant seperti Pak Gubernur kemudian juga Kepala BAPEDA Jawa Barat nah dari hasil penelitian kita pertama kali tentu saja perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut dengan komunikasi kesehatan ya komunikasi kesehatan ini sangat diperlukan terlebih di dalam kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini dimana masyarakat digital banyak mengakses informasi dari internet dan seringkali mereka mempercayai berita-berita tentang COVID ataupun vaksinasi juga beritanya dari sumber yang tidak jelas sehingga mereka memiliki pemahaman yang keliru tentang penanganan COVID ini mereka banyak yang menolak untuk divaksin misalnya dulu sekarang alhamdulillah sudah mulai sadar sekarang banyak antrian di tempat-tempat vaksinasi ini juga salah satunya akibat informasi yang sudah disampaikan kemudian komunikasi kesehatan berhak kata adalah komunikasi yang dilakukan di ranah kesehatan yang dilakukan untuk mendorong tercapainya keadaan atau status yang sehat secara utuh baik fisik mental maupun sosial jadi komunikasi kesehatan memiliki relasi yang kuat dengan usaha manusia untuk menjaga kesehatannya baik di tingkat individu kelompok organisasi maupun pemerintahan ada beberapa strategi komunikasi kesehatan yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat silakan slide berikutnya yang pertama adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat sebuah aplikasi yang disebut dengan PicoBar jadi aplikasi PicoBar ini hasil dari inovasi Pak Ridwan Kamil dimana disini membuat berbagai macam informasi yang berkaitan dengan masalah penanganan COVID misalnya jumlah yang terkonfirmasi positif kemudian juga jumlah yang meninggal termasuk juga rumah sakit terujukan bahkan kemarin terakhir adalah menyiapkan informasi tentang oksigen ketika kemarin ada kelangkaan disini di aplikasi PicoBar ini sangat lengkap sekali bahkan ada juga konsultasi 24 jam secara online jadi masyarakat bisa menanyakan apapun tentang COVID ini di PicoBar yang kedua adalah kolaborasi pentahelik jadi pemerintah provinsi Jawa Barat ini menggandeng bekerjasama dengan dunia akademis kampus kemudian juga media kemudian juga pengusaha dan juga seluruh stakeholder dilibatkan di dalam penanganan COVID ini sehingga maksimal yang ketiga adalah preventive test dan tracing jadi ini digalakan testing dan juga tracing sehingga semakin banyak diketahui jumlah yang terkonfirmasi positif COVID yang terakhir adalah jaring pengaman sosial ini adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena kesimpulannya jadi pemerintah provinsi Jawa Barat dan komandani diudang kami telah melaksanakan strategi komunikasi kesehatan secara cerdas dan efektif penerapan kebijakan di tengah masyarakat yang jumlahnya sangat banyak serta melek akan media dan informasi memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih populis dan holistik strategi kolaborasi pentahelik dan penggunaan aplikasi PicoBar sangat efektif dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID di Jawa Barat demikian kesimpulan yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia intelektual kita mudah-mudahan ini informasi ini bisa memperkaya apa namanya upaya komunikasi di dalam respon pandemi COVID-19 ini demikian wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas muksin al-fikri menarik sekali kita bisa melihat bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan dengan beberapa program di situ ada yang sifatnya preventif dengan testing dan tracking tadi misalnya kemudian juga bagaimana kolaborasi pentaheliks dilakukan ada aplikasi juga serta membangun jaring pengaman sosial untuk masyarakat baik terima kasih mas muksin selanjutnya kita ada mas Umar dari Universitas Erlangga namun saya mendapat informasi bahwa beliau tidak bisa hadir hari ini sehingga presentasi akan dilakukan via video melakukan video presentasi mungkin dari titik teknis bisa dibantu untuk share screen terima kasih kepada seluruh panitia GSS CUGM selamat pagi teman-teman dan bapak ibu peserta perkenalkan nama saya Umar dari Universitas Erlangga perkenalkan saya untuk menyampaikan paper yang berjudul komunikasi pemasaran terpadu untuk niche market pada sair box di masa pandemi penelitian ini dilatar belakangi oleh 58,97 juta UMKM yang ada di Indonesia berdasarkan data pada tahun 2018 angka ini memunculkan persaingan antar UKM yang kian meningkat setiap tahunnya oleh karena itu pasar ceruk atau niche market menjadi solusi untuk memenangkan persaingan di mana perusahaan atau produsen bisa memenuhi kebutuhan spesifik para konsumen melalui niche market di sini saya melakukan penelitian terhadap sair box sebuah platform digital yang menggandeng para petani lokal sebagai mitra mereka untuk menawarkan buah-buahan dan juga sayuran segar terhadap para konsumen mereka yang mana ini menjadi niche market bagi platform digital serupa karena spesifik pada sayur dan buah-buahan saja apalagi platform digital ini juga berguna karena Indonesia dan dunia sedang menghadapi masa pandemi yang juga berdampak pada sektor perekonomian sehingga pemanfaatan platform digital ini membawa pergeseran pada tren belanja pada masyarakat dan juga menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat di masa pandemi yang serba membatasi gerak manusia pendelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif maksud saya dengan metode kualitatif content analysis atau analisis isi kualitatif dimana saya melakukan kategorisasi kepada konten media sosial Instagram pada sayur box dan studi pustaka juga saya gunakan untuk menjelaskan berbagai definisi berkaitan dengan komunikasi pemasaran terpadu dan juga niche market mohon izin untuk langsung masuk ke dalam hasil dan diskusi dari penelitian ini dimana yang pertama adalah bahwa untuk memiliki brand yang sukses maka sayur box melakukan sebuah brand adoption dimana ada dua hal dua komponen yang paling tampak pada sayur box yang pertama adalah compatibility dimana produk mereka dikatakan cocok dengan masyarakat di masa pandemi dimana masyarakat membutuhkan asupan-asupan yang sehat untuk tetap sehat dan kemudian juga observability dimana mereka menggunakan kemasan dan juga dus yang sangat memiliki ciri khas yaitu tertulis sayur box di sana dan ini adalah aspek fisik yang tampak pada sayur box untuk hasil yang kedua berkaitan dengan bagaimana sayur box mengembangkan pendekatan terintegrasi dimana untuk melakukan pendekatan terintegrasi harus ada alat komunikasi dimana alat komunikasi sayur box adalah media sosial sebagai alat utama mereka untuk berkomunikasi dengan para konsumen untuk melengkapi hal ini mereka juga menggunakan website dimana melalui website ini mereka bisa memberikan platform berbelanja kepada para konsumennya dengan memanfaatkan alat komunikasi yang interaktif mereka menyampaikan berbagai pesan interaktif pada konsumen misalnya ajakan untuk mengselebrasi ataupun ajakan untuk memfoto produk yang mereka beli dan lain-lain mereka juga memanfaatkan brand misalnya PPKM itu bukan singkatan dari pembatasan masyarakat tapi mereka menggunakan singkatan promo paket kesehatan masyarakat ini menarik sekali kemudian untuk hasil yang ketiga berkaitan dengan bagaimana sih strategi komunikasi pemasaran terpadu pada sayur box berbicara tentang komunikasi pemasaran terpadu penting sekali bagi perusahaan untuk melakukan engagement pada para konsumen dimana engagement yang dilakukan oleh sayur box tidak hanya terbatas pada media sosial mereka tapi mereka juga membuat sebuah blog dimana mereka membagikan resep-resep dan juga para konsumen dipersilakan untuk mengupload konten mereka kemudian komunikasi pemasaran terpadu juga bisa dikatakan sukses ketika ada segmentasi yang tepat dimana sayur box melakukan segmentasi demografi dimana sasaran utama mereka adalah keluarga dan juga mereka melakukan interaksi lainnya misalnya melalui kampanye-kampanye misalnya kampanye vaksinasi dan lain-lain dan terbukti melalui strategi tersebut sayur box di masa pandemi ini mengalami kenaikan peningkatan pembelian sebanyak tiga kali lipat sehingga ini bisa dikatakan bahwa strategi komunikasi pemasaran terpadu mereka sukses lalu berkaitan dengan kategorisasi pada sebelas kategori yang pertama adalah produk dimana tentu saja di media sosial mereka banyak ditampilkan produk kemudian person and product ini adalah menampilkan anak kecil dan produk sayuran kemudian ada people and product contohnya seperti ini gambar dan yang terakhir adalah humor dan produk yang keempat berkaitan dengan bagaimana mereka menciptakan humor karena kenaikan pembelian maka mereka memunculkan humor bahwa pembeli itu sampai tidak bisa mendapatkan produk mereka seperti itu harus serbutan seperti itu nah kemudian juga ada world event biasanya di hari lingkungan internasional kemudian ada recipe ini sangat relevan ya terkait dengan jamu kemudian ada campaign with no product kampanye masker ya kemudian juga ada lifestyle ini gaya hidup sehat dengan sayuran kukus kemudian ada tiga hal lainnya yang berkaitan dengan user generated content dimana mereka merepost postingan para konsumen kemudian juga ada menggandeng selebgram ya seperti itu dan yang terakhir adalah video dan mereka juga membagikan video-video inspiratif maupun video resep nah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesuksesan niche market pada sayur box ini berkat brand adoption mereka yang sukses ya dengan menerapkan compatibility dan juga observability serta mereka juga mengembangkan beberapa elemen komunikasi pemasaran terpadu dengan memanfaatkan media sosial website dan juga blog untuk berinteraksi dengan konsumen mereka nah hasil kategorisasi pada dalam konten analisis ini pada konten instagram at sayur box mengindikasikan bahwa sayur box telah memenuhi 11 kategori utama demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih salam sehat selalu baik terima kasih mas umar yang sudah menyampaikan presentasinya hari ini via video presentasi selanjutnya kita bisa masuk kepada sesi tanya jawab silahkan kepada para peserta hadirin semua yang ingin bertanya kepada para presenter kita hari ini banyak sekali diskusi-diskusi yang menarik saya yakin sudah bisa kita mulai sekarang silahkan untuk menuliskan di chatbox atau raise hand juga bisa untuk nanti bertanya kepada presenter atau topik apa yang tadi ingin ditanyakan sesuai dengan materi presentasi yang disampaikan oleh para presenter kita hari ini silahkan oke baik dari mas selamat sudah ada satu pertanyaan dari mas selamat dari unsud untuk Gustaf oh untuk mas umar mungkin ya mas umarnya apakah hadir disini tapi tidak ada ya untuk tim teknis bisa mengonfirmasi oke sepertinya belum hadir tapi pertanyaan ini akan disampaikan juga nanti kepada mas umar terkait bagaimana sayur box membangun jejaringnya dengan konsumen nanti saya rasa pertanyaan ini akan bisa kita simpan untuk diteruskan kepada mas umar untuk pengembangan juga terima kasih mas selamat untuk pertanyaannya silahkan untuk peserta yang lain kita ada beberapa presenter yang sudah hadir hari ini ada Mbak Afifah Rizky Pratomo dari Universitas Gajah Mada dengan judul strategi pemasaran travel local respon fenomena staycation selama pandemi COVID-19 kemudian Mbak Sri Wijayanti dari Universitas Pembangunan Jaya dengan judul WhatsApp Group Kalangan Ibu sebagai medium komunikasi resiko di masa pandemi COVID-19 Mbak Farah Nabila dan tim dari Universitas Sriwijaya dengan judul komunikasi krisis Menteri Kesehatan Indonesia dalam diskursus penanganan virus COVID-19 kemudian dari Mas Musin Alvikri dari Visip Universitas Sangga Buwana Bandung dengan judul strategi komunikasi kesehatan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Jawa Barat silahkan kepada para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan atau diskusi mungkin bisa raise hand atau silahkan menulis di chatbox sembari menanti mungkin ada beberapa poin yang ada dari Mas Musa silahkan Mas Musa terima kasih Mbak Saifa izin ya yang pertama selamat pagi semuanya saya agak terlambat jadi saya ada satu pertanyaan nih saya dari tertarik dari tulisannya Mas Musin terkait dengan komunikasi kesehatan jadi sebenarnya saya juga sedang mencoba-coba untuk mengarah ke komunikasi kesehatan tapi mungkin saya butuh ini deh masukan dari Mas Musin mungkin ya terkait dengan komunikasi kesehatan bagaimana sih perkembangannya untuk saat ini karena saya merasa bahwa memang komunikasi kesehatan itu sesuatu yang mungkin belum terlalu banyak digali kalau di dalam negeri tapi saya rasa kalau di luar itu sesuatu yang penting karena isunya adalah memang komunikasi efektif ya saya kira di dalam komunikasi kesehatan itu sebenarnya sesuatu yang penting apalagi dalam masa-masa seperti ini saya kira gitu mungkin mohon pandangan dari Mas Musin aja terima kasih Mbak Saifa baik terima kasih Mas Musa ada pertanyaan untuk Mas Musin bagaimana perkembangan studi komunikasi kesehatan saat ini kebetulan tema studinya beririsan dengan minat studi Mas Musa juga jadi mungkin bisa banyak diskusi yang bisa dikembangkan mungkin bisa diskusikan soal bagaimana tema-tema studinya saat ini atau perkembangan terkininya seperti apa sebelum ke situ ada juga pertanyaan untuk Mbak Sri Wijayanti dari Mbak Gayatri Atmadi dari Universitas Al-Azhar Indonesia bagaimana cara berpartisipasi dalam WhatsApp grup kaum ibu dan apa yang Anda maksud dengan metode penelitian kualitatif konten analisis dalam penelitian Anda terima kasih baik dan ada satu lagi dari Mas Fahri Zakaria dari UNPAD silahkan Mas Fahri terima kasih Mbak Tani selaku moderator saya tertarik dengan presentasi dari Mbak Sri Wijayanti tadi dan kemarin juga saya ikuti sesi panel salah satu yang menarik itu penjelasan dari Pak Janu Arianto tentang kecenderungan ada eco-chamber di grup-grup yang grup komunikasi yang punya interes sama seperti WhatsApp group nah yang mau saya tanyakan kepada Mbak Sri Wijayanti karena ini topiknya adalah WhatsApp group ibu-ibu dimana saya juga mungkin tadi terlewat bagaimana profil apa profil partisipan yang tergabung dalam WAG itu saya ingin bertanya bagaimana mengurangi kecenderungan terbentuknya eco-chamber tadi karena itu kan agak terputus-putus di saya mungkin koneksi UGM yang sedang ada apakah jelas suara saya mbak halo ya sudah jelas baik saya mau bertanya ke Mbak Sri Wijayanti karena ini terkait WhatsApp group dimana juga anggotanya sebagian besar mungkin punya interes yang sama itu bagaimana mengurangi kecenderungan terbentuknya eco-chamber tadi karena ketika kita bicara komunikasi risiko kan salah satunya adalah bagaimana menyampaikan informasi yang objektif yang itu nanti juga akan apa kaitannya untuk membantu dalam mitigasi bencana itu tadi mitigasi risiko-risiko yang muncul dan bagaimana tantangannya menghadapi tadi kemungkinan munculnya gejala-gejala eco-chamber tadi terima kasih Mbak Tania bagaimana terima kasih Mbak Tania apa saya jawab langsung yang pertanyaan setelah Mas Muhsin menjawab tadi pertanyaan pertama dari Mas Musa untuk Mas Muhsin selanjutnya nanti ada dua pertanyaan untuk Mbak Sri Wijayanti Mas Muhsin Anda bisa mungkin menjawab pertanyaan pertama dulu Mas Muhsin masih di sini Mas Muhsin Halo sepertinya koneksi beliau terputus Mas Muhsin Al-Fikri oke baik kalau begitu Mas Musa mohon maaf sekali sepertinya Mas Muhsin terputus koneksinya jadi kita move dulu ke Mbak Sri Wijayanti ada baik ada dua pertanyaan Mbak Sri Wijayanti tadi yang pertama dari Mbak Gayatri dan yang kedua dari Mas Fakri Zakaria silahkan saya jawab dulu dari yang Mbak Gayatri silahkan kalau Mbak Gayatri itu memang penelitian saya ini bagaimana cara berpartisipasi kebetulan saya menggunakan metode participant observation jadi saya masuk menjadi anggota WA group tersebut karena saya menjadi salah satu anggota dari WA group tersebut dari 54 orang itu salah satunya saya 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 sudah saya masuk ke grup itu sejak anak saya bersekolah di sekolah yang sama kalau misalnya kenapa konten analisis saya analisis isi kualitatif itu kan salah satunya dengan melihat screenshot dari tema-tema percakapan dan saya tidak mengkonfirmasi jadi ini sebenarnya bisa pakai metode netnografi seperti yang dijelaskan sama Mas Eri kemarin kemarin itu kan ada yang ada yang open source sama yang closed source ini sekaligus menjawab bahwa untuk WA group itu memang kita tidak bisa menggunakan software untuk bisa mencatat itu jadi kita melakukannya secara manual dan itu memang kalau ada beberapa ketentuan yang terkait dengan jadi ini sebenarnya bisa dibilang campuran antara yang digital dan non-digital ceritanya kemudian kalau menjawab pertanyaan Mas Fahri sebenarnya menarik kalau misalnya kita bilang echo chamber memang itu tidak bisa itu memang tidak bisa dihindari adanya echo chamber itu tapi memang dalam pelitian ini kenapa saya bilang tadi mungkin ada bagian yang terskip saya tidak bisa saya presentasikan karena tadi memang waktunya terbatas jadi saya sebenarnya ada salah satu saya melihat juga bentuk interaksi di antara mereka di antara di antara anggota WhatsApp group ini kenapa saya bilang salah satu bentuk interaksinya adalah yang saya temukan adalah karena karena ada beberapa anggota WhatsApp group dalam WA group ST Moms itu merupakan berasal dari dokter ada tiga orang dokter di situ Mas Fahri jadi dan kami mempercayai kredibilitas ketiga anggota tersebut dan di situ juga ada yang berprofesi sebagai wartawan di WhatsApp group itu karena itu menurut saya memang memang tidak bisa memang itu tidak bisa tidak bisa dihindari ya Mas Fahri cuman kami biasanya kami biasanya akan saling mengingatkan akan saling mengingatkan dalam artian kalau misalnya kita sudah membahas hal-hal yang terkait dengan kontroversial hoax-hoax dan sebagainya biasanya kita akan bertanya kita akan bertanya kita akan bertanya anggota group yang menurut kami memang secara kapasitas dia punya kompetensi untuk bisa menjelaskan kurang lebih seperti itu Mas Fahri tapi bagus itu itu jadi pemikiran buat saya Mbak Tania untuk ke depannya saya mungkin akan meneliti terkait WhatsApp group kembali tapi terkait dengan konsep ikut kembar tadi oke terima kasih Mas Fahri terima kasih Mbak Sriwijayanti dan Mas Fahri juga Mbak Gayatri menarik sekali bahkan ini bisa menjadi ini ya pengayaan atau enrichment pendalaman studi dalam studi yang Mbak Sriwijayanti laksanakan baik mungkin ada penanya lagi untuk para pemateri kita hari ini atau di antara para presenter juga boleh mengajukan pertanyaan saya rasa tadi ada beberapa poin yang tema studinya juga cukup banyak beririsan mungkin apabila ingin menanyakan kepada para presenter satu sama lain juga dipersilakan atau para peserta yang hadir hari ini silakan juga baik ada pertanyaan dari Fildan Kresanda Utama Putra dari Universitas Brawijaya bertanya untuk Mbak Sriwijayanti lagi apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan kalangan ibu-ibu dalam memilih WhatsApp group sebagai medium komunikasi resiko terima kasih mungkin langsung bisa dijawab silakan oke terima kasih atas pertanyaannya kayaknya tema penelitian saya menarik ya Mbak Tanya buat yang lain mungkin karena kalangan ibu-ibu kali ya saya rasa juga karena sangat relatable ya kita semua pasti terhubung dalam WhatsApp group bahkan mungkin WhatsApp group yang beberapa tapi yang sama tapi anggotanya sama aja itu mungkin relatable silakan Mbak Sriwijayanti jadi pengambilan keputusan kalangan ibu-ibu dalam memilih WA group sebagai tadi saya sudah jelaskan ya dalam hasil pelitian saya ini mungkin saya melihat satu ya WhatsApp group itu merupakan sebuah medium interaksi yang sangat user friendly kalau saya bilang user friendly banget buat ibu-ibu jadi kalangan ibu yang tidak melek teknologi pun Mbak saya pikir kalau dia menggunakan dibanding dengan menggunakan Instagram terus Facebook kemudian media-media sosial yang lain saya pikir memang WhatsApp group ini yang paling user friendly itu pertama ya yang ketiga ketiga ibu-ibu itu memilih WhatsApp group sebagai medium komunikasi resiko terus yang kedua mungkin kalau dari kajian saya ini saya bisa bilang bahwa kami itu punya perasaan senasib sepenanggungan jadi dukungan antaranggota itu semakin kuat karena kami sama-sama punya anak yang berkebutuhan khusus nah kebetulan ini ada ada momen dimana ada masa pandemi dan saya melihat menarik gitu loh ketika ternyata diskusi apa tema-tema perbincangan yang ada di WhatsApp group ini berbeda dari yang sebelumnya yang sebelumnya seputar hanya anak berkutan khusus ini menjadi berubah gitu loh hampir 95% itu malah justru terkait sama COVID jadi kalau saya bilang ya faktor utamanya jelas user friendly itu kalau saya bilang itu Mbak baik terima kasih Mbak Sriwijayanti tadi kalau saya boleh menangkap faktor utama tentu user friendly tetapi faktor lain yang juga menyebabkan kenapa WhatsApp group ini menjadi sebuah medium yang sangat aktif kan ya mungkin kita juga mengalami ada beberapa WhatsApp group yang kita aktif banget tetapi ada juga WhatsApp group yang ya kita mute forever gitu mungkin gitu kan nah tetapi ada aspek sense of belonging yang kuat disitu sehingga membuat medium ini menjadi salah satu medium yang efektif untuk mengkomunikasikan resiko kesehatan di masa pandemi COVID-19 baik Mas Vildan mungkin ada respon terhadap pertanyaan atau jawaban Mbak Sriwijayanti terima kasih terima kasih Mas Vildan oke ya terima kasih saya mendapat informasi bahwa Mas Muhsin sudah masuk kembali sudah bisa terhubung kembali ke Zoom room ini selamat siang Mas Muhsin ya siang Mbak halo gak apa-apa Mas Mas Muhsin tadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh peserta kepada Mas Muhsin pertama dari Mas Musa bagaimana perkembangan studi komunikasi komunikasi kesehatan saat ini karena sepertinya beliau memiliki interes yang sama interes studi yang sama dengan Mas Muhsin jadi mungkin bisa memberikan informasi bagaimana sih perkembangan studi komunikasi kesehatan saat ini kemudian ada satu lagi via chat dari Mbak Nur Imroatus bertanya tentang bagaimana tadi kalau tadi disebutkan pemerintahan pemerintah provinsi Jawa Barat cukup inovatif dan efektif terkait komunikasi kesehatan lalu mengapa Jawa Barat masih menjadi wilayah tertinggi angka korbannya di Indonesia apakah inovasi-inovasi yang disebutkan tersebut tidak cukup untuk mengurangi resiko silahkan Mas terima kasih untuk komunikasi kesehatan hari ini dengan adanya COVID-19 ini tentu saja ini semakin meningkat perhatian perhatian dan juga dari kalangan akademisi untuk terus melakukan kajian-kajian kalau selama ini memang komunikasi kesehatan lebih kepada bagaimana misalnya kampanye hidup sehat kemudian juga bagaimana mereka untuk membentuk menjadarkan tentang perlunya kesehatan yang mungkin itu levelnya biasa tetapi hari ini dengan adanya COVID-19 ini maka perhatian dari kalangan akademisi semakin meningkat dan mungkin ke depan akan melahirkan teori-teori yang baru tentang komunikasi kesehatan ini saya harapkan dari simposium hari ini bisa melahirkan berbagai macam teori yang baru yang bisa diaplikasikan misalnya nanti apabila COVID-19 ini sudah berhenti tetapi memang ini cukup masih lama kayaknya masih panjang sehingga kita dituntut untuk lebih memberikan respon yang lebih positif yang keduanya tadi mengenai jumlah kasus di Jawa Barat memang ini karena jumlah penduduknya sangat banyak sehingga meskipun sudah mengalami penurunan tetap sepertinya masih tinggi tetapi sebenarnya sekarang sudah mengalami satu penurunan yang alhamdulillah sudah masuk ke ada yang level 3 yang level 2 di beberapa kota-kota kabupaten di Jawa Barat sehingga upaya-upaya dari Pemprov Jabar ini bisa dikatakan sudah cukup berhasil meskipun tadi karena jumlahnya sangat banyak tetap ini kelihatannya masih tinggi jumlahnya tetapi kalau jumlah dibandingkan dengan saat dimana ketika terjadi puncak pandemi itu sekarang sudah mulai mengalami penurunan terlihat di rumah sakit rumah sakit juga sudah mulai kosong kemudian juga jumlah yang terkonfirmasi juga sudah mulai menurun dan sekarang sudah dibuka beberapa sektor ekonomi sudah mulai diberikan keleluasan sedikit-sedikit biasanya di level 2 atau level 1 itu sudah mulai bisa beraktivitas kembali seperti itu Pak terima kasih oke berarti kalau boleh disimpulkan tadi studi komunikasi kesehatan saat ini yang dilakukan saat ini diharapkan bisa menjadi best practice untuk penanganan pandemi di periode berikutnya serta bagaimana faktor demografis jumlah populasi itu juga ternyata berpengaruh terhadap jumlah kasus karena inovasi yang dilakukan sekarang juga ternyata masih menghadirkan tantangan terkait soal jumlah korban yang cukup tinggi jumlah-jumlah pasien yang cukup tinggi baik terima kasih kepada seluruh presenter hari ini dan juga para hadirin sekalian para teman-teman yang bertanya izinkan saya membacakan simpulan sebelum mengakhiri sesi hari ini pertama kita bisa melihat bahwa dari materi-materi yang disampaikan hari ini kita bisa melihat bagaimana media digital ternyata berperan penting dalam penanganan pandemi khususnya dalam komunikasian krisis baik itu melalui media-media yang sifatnya lokal seperti WhatsApp group misalnya atau juga dilakukan oleh korporasi-korporasi seperti Traveloka dan juga Sayurbox serta terlepas dari berhasil atau tidaknya menggunakan media digital kita patut meyakini dan beroptimis bahwa media digital memiliki peluang sebagai ruang komunikasi dan interaksi yang berpotensi untuk mereduksi bahkan mungkin kita boleh berharap bisa mengeliminasi kecarut-marut komunikasi krisis yang muncul di masa pandemi ini baik terima kasih sekali lagi untuk para peserta presenter dan hadirin sekalian baik terima kasih dan mengingatkan kembali untuk turut serta hadir para presenter para peserta untuk turut serta hadir di penutupan acara GSC GSC 2021 nanti pukul 16.15 dan Anda dipersilahkan saat ini untuk kembali ke main room dan melanjutkan aktivitas Anda hari ini terima kasih sekali lagi salam hangat dari Yogyakarta semoga hari Anda menyenangkan have a wonderful day and wonderful weekend terima kasih kami ucapkan selamat datang kembali kepada seluruh presenter dan peserta GSC 2021 kami ucapkan selamat sudah bersimposium pada hari ini dan tentunya demikian kegiatan diskusi paralel pertama pada pagi hari ini setelah ini kita akan istirahat terlebih dahulu karena nanti untuk diskusi paralel akan kita lanjutkan kembali pada pukul satu siang dengan dua subtopik yakni kajian kebijakan komunikasi dan media dan subtopik media dan budaya jadi kami persilahkan kepada seluruh peserta presenter tamu undangan dan tentunya kepada moderator kita untuk bisa istirahat terlebih dahulu relax sejenak makan siang terlebih dahulu tidak apa-apa nanti pukul satu siang atau mungkin setengah satu bisa bergabung kembali di main room kita di Graduate Student Symposium on Communication Science 2021 dan kami ucapkan terima kasih kepada moderator kita Mas Wisnu Prasetya dan Mbak Syekh Watania yang sudah menjadi moderator kita pada diskusi paralel pada pagi hari ini demikian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang sampai jumpa kembali di jam satu siang nanti terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih